Di dalam istana, wajah Fu yang dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dengan cepat berubah menjadi serius. Tak diragukan lagi, kata-kata istrinya sangat menyentuh hatinya. Kehebatan kami tak tertandingi di bawah langit, bahkan kehebatan muridnya pun menakutkan. Membunuh Luan semudah membalik tangannya. Kami jelas sangat prihatin dengan keberadaan Luan, jadi mengapa dia tidak membunuhnya? Fu yang mengerutkan kening. Sebagian besar kekuatan klan Fu berasal dari, tak dir, oleh karena itu anggota klan Fu sangat percaya pada, tak dir. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memperoleh kekuatan darinya. Sebagai kepala klan Fu, Fu yang terlebih lagi. Tak hanya itu, ia percaya bahwa kami juga memiliki keyakinan yang kuat terhadap, tak dir, karena kami sering mengucapkan kata tersebut. Mungkinkah seperti yang dikatakan istrinya, bahwa kami tidak dapat membunuh Luan setelah mengintip, tak dir. Fu yang mengerutkan kening saat dia merenung. Ini adalah jawaban yang paling logis, dan juga yang paling mungkin. Kemungkinan lainnya adalah kami belum bisa bertindak karena waktunya belum tepat. Tapi jika itu skenario kedua, kami hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat untuk membunuh Luan. Tapi kami memang sangat cemas saat ini, kecuali jika waktunya tepat, kehebatan Luan bisa menyaingi kami. Itu sebabnya kami sangat cemas. Tapi tidak peduli yang mana dari dua skenario ini, yang pasti kami tidak bisa membunuh Luan. Salah satunya adalah dia tidak bisa membunuh Luan, yang lainnya adalah dia bisa membunuh Luan, tapi ada kemungkinan besar Luan bisa tumbuh lebih kuat. Apapun skenario-nya, itu bisa menjamin Luan akan hidup lama. Fu yang menarik nafas dalam-dalam, dan menoleh untuk melihat istrinya. Fu Meng juga sedang menatapnya. Dari ekspresi serius dan serius Fu Meng, dia tahu bahwa keduanya memikirkan hal yang sama. Jika Luan benar-benar bisa berkembang hingga dia bisa menyaingi kami, maka klan Fu kita akan benar-benar mendapatkan harta karun. Fu Meng berkata dengan serius, selain bakat Xiao Yu, jika keduanya bekerja sama, mereka akan mampu bertarung melawan para dewa. Setidaknya, kami dapat menjamin bahwa klan Fu kami akan menjadi kepala delapan. Klan untuk beberapa ribu tahun ke depan. Fu yang sangat terkejut, tapi dia menundukkan kepalanya dan merenung. Mau bagaimana lagi? Bahkan jika kesimpulan akhirnya adalah Luan akan mencapai prestasi luar biasa, dia tetap tidak berani mengambil keputusan dengan gegabuh. Alasannya tentu saja karena dia adalah dewa. Mau bagaimana lagi? Tekanan dari dua kata, dewa surga, terlalu besar. Mereka yang belum pernah berhubungan dengan dewa surga tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatan dewa surga. Aura gunung dewa langit saja sudah cukup untuk mengguncang hati orang-orang. Suami. Setelah sekian lama, Fu Meng memandang Fu Yang dan berbicara dengan lembut, jangan selalu memikirkan apa yang akan kita peroleh, tetapi pikirkan juga apa yang akan hilang dari kita. Jika Anda benar-benar tidak membiarkan mereka bersama, pikirkan konsekuensinya. Apa yang akan dilakukan Xiao Yu? Tubuh Fu Yang gemetar lagi, dan dia langsung memikirkan putrinya di benaknya. Kepribadian putrinya sangat keras kepala. Sudah tujuh tahun sejak dia melarikan diri, tapi dia masih belum melupakan Luan. Dari sini, terlihat bahwa sejak dia masih muda, selama dia memikirkan sesuatu, dia pasti akan menaatinya sampai akhir. Terlebih lagi, putrinya tidak pernah peduli dengan konsekuensi melakukan sesuatu. Jika dia benar-benar menghentikan mereka berdua untuk bersama, tanpa ragu, putrinya pasti akan melarikan diri dari klan Fu lagi. Kekuatan putrinya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika putrinya ingin melarikan diri, meskipun dia meminta bantuan para dewa, mereka mungkin tidak dapat menangkapnya. Terlebih lagi, meskipun dia menangkapnya, apa yang bisa dia lakukan? Dia akan tetap melarikan diri. Apakah dia akan mengurungnya lagi? Petik 2.2 Memikirkan hal ini, Fu yang merasakan gelombang rasa sakit di hatinya. Dia bahkan merasa sulit bernapas. Dia tidak pernah menyangka akan ada sakit kepala seperti itu. Di satu sisi, dia harus menyinggung para dewa. Di sisi lain, ia harus kehilangan putrinya. Tidak ada pihak yang dia inginkan. Mungkin, membiarkan kedua anak itu menikah juga sudah ditakdirkan. Fu Meng memandang suaminya dan berkata dengan lembut, ini adalah takdir mereka. Saya dapat melihat bahwa kedua anak itu pasti tidak akan menyerah karena kesulitan apapun. Sekalipun mereka berpisah, hati mereka tidak akan terpisah. Petik 2.2 Fu yang memandang istrinya, setelah beberapa lama, dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, anak perempuan yang sudah dewasa. Tidak bisa tinggal di rumah. Hati Fu Meng bergetar, dia memandang suaminya dengan heran dan berkata, kamu setuju. Tidak, Fu yang berkata dengan suara rendah, saya hanya memberinya kesempatan. Kesempatan apa? Fu Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ini takdir, aku tidak akan menghentikannya. Aku akan membiarkan dia membuat pilihannya sendiri. Fu yang berkata dengan suara rendah, prestisiu kecil dalam klan sangat tinggi. Jika kita terburu-buru menikahkannya dengan orang luar, hal itu mungkin mempengaruhi kesatuan klan. Jika kita ingin seluruh klan menerima orang luar ini sebagai menantu, ini bukan hanya tentang Anda dan saya yang menganggupkan kepala. Kami membutuhkan persetujuan mayoritas klan. Bagaimana kita melakukannya? Fu Meng bertanya dengan ragu. Ini sangat sederhana. Fu yang berkata, berjuang. Bertarung. Itu benar. Fu yang menganggup dan berkata, yang kuat dihormati. Selama Luan dapat menunjukkan kekuatan yang cukup, dia secara alami akan dikenali oleh semua orang. Tapi, wajah Fu Meng sangat berkonflik. Dia berkata, tidak peduli apa, Luan adalah seorang anak yang tumbuh di luar. Kekuatannya baru saja menembus guru surgawi tingkat delapan. Bagaimana kita bisa melawannya? Saya secara alami akan menemukan lawan dengan kekuatan yang sama untuknya. Fu yang berkata, dari segi dunia, dia tidak akan terlalu menderita. Terlebih lagi, aku akan menikahi putriku, jadi apa salahnya dia sedikit menderita. Petik 2. Fu Meng berkata tanpa daya, bahkan jika kekuatan mereka serupa, dia belum menerima pelatihan dari klan Hachiko, juga belum mempelajari teknik rahasia klan Kang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan? Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya kendalikan. Fu yang melambaikan tangannya dan berkata, karena kami sangat menghargainya, itu menunjukkan bahwa dia seharusnya memiliki beberapa poin yang luar biasa. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di alam yang sama, tidak peduli apa, saya tidak percaya dia bisa berkembang hingga dia bisa bersaing dengan kami di masa depan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika kami masih berada di alam guru surgawi tingkat 8, menurut Anda apakah akan ada seseorang di alam guru surgawi tingkat 8 yang bisa menjadi lawannya? Petik 2. Petik 2. Perkataan Fu yang tidak salah, jadi kali ini giliran Fu Meng yang tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, sudah beres. Fu yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, pergilah dan temui mereka berdua. Jika tidak ada apa-apa, bawa mereka ke sini. Saya ingin berbicara dengan mereka secara pribadi. Fu Meng hanya bisa mengangguk sedikit, tanpa daya bangkit dan berjalan keluar. Tunggu. Fu yang tiba-tiba berkata, Fu Meng, yang baru saja berjalan ke pintu, berhenti dan menoleh ke arah suaminya. Mengapa? Fu yang mengerutkan kening sambil menatap istrinya dan berkata, mengapa kamu setuju mereka berdua bersama? Apa anak itu baru saja mengatakan sesuatu padamu? Fu Meng tersenyum, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, karena aku juga seorang wanita. Pria peduli pada banyak hal, tapi wanita hanya peduli pada satu hal, sama seperti aku peduli padamu. Fu yang tercengang, dia menarik nafas dalam-dalam, menganggup dan berkata, pergilah, maaf merepotkanmu. Fu Meng menganggup dan meninggalkan istana. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, di istana, total ada empat orang. Fu yang dan Fu Meng sedang duduk, sedangkan Luan dan Fuyu berdiri. Kedua belah pihak saling memandang. Mata Fu yang sangat bermartabat, dan ada sedikit kebencian. Jelas sekali, dia terus-menerus membujuk dirinya sendiri, tetapi setelah melihat Luan, anak ini, hatinya dipenuhi amarah. Melihat betapa cantiknya putrinya, dia adalah yang tercantuk dari delapan saman kuno. Fu yang juga sangat yakin bahwa dialah yang tercantuk di dunia. Kemudian, dia melihat ke arah Luan. Meskipun dia cukup tampan, dia hanyalah orang biasa dibandingkan putrinya. Apa yang pantas dia dapatkan untuk menikahi putrinya? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Nafas Fu yang menjadi semakin berat. Melihat ini, Fu Meng segera membuka mulutnya dan berkata kepada Fu Yang, suamiku, katakan sesuatu. Tubuh Fu Yang bergetar. Dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, menoleh, dan menatap Luan dan berkata, ku dengar kamu sudah punya istri, dan ada banyak wanita yang menunggumu, bukan? Mata Luan berkilat panik, detak jantungnya menjadi sangat kacau, dan seluruh wajahnya menjadi sangat pucat. Namun dia tidak dapat menyangkal hal-hal tersebut. Dia hanya bisa diam-diam menarik nafas dalam-dalam, menelan ludahnya, dan mengangguk, ya. Aku tidak ingin putriku bertengkar dengan wanita lain. Fu Yang mengerutkan kening dan berkata, pertama, ceraikan wanita-wanita itu. Usir mereka semua, lalu bicara padaku. Tubuh Luan gemetar, dan tinju di belakang punggungnya terkepal rat. Seluruh telapak tangannya berubah menjadi hijau dan tidak berdarah. Abaikan wanita di klan. Abaikan Yao dan kecantikan Yang. Wajah Luan sangat pucat. Dia memandang Fu Yang, dan suaranya bahkan bergetar ketika dia berkata, Senior. Aku berjanji bahwa hatiku hanya memiliki Fuyu, dan aku juga berjanji. Saya tidak ingin mendengar kata-kata tidak berguna ini. Fu Yang melambaikan tangannya dan langsung menyela, bagaimana saya tahu apa yang Anda pikirkan di dalam hati. Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, saya hanya ingin putri saya menjadi orang baik, tanpa rasa khawatir. 1832 Suasana langsung membeku. Wajah Luan pucat dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Tangannya tergenggam di belakang punggung seolah ingin mematahkan jari-jarinya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Fu Yang memandang Luan tanpa niat untuk menyerah. Fu Meng juga tidak mengatakan apapun. Meskipun dia berharap putrinya dan Luan bisa bersama, dia juga berharap Luan hanya menjadikan putrinya sebagai istrinya. Meski hanya satu wanita lagi, dia akan tetap memperjuangkannya. Little Yu tidak pernah perlu berjuang untuk apapun sejak dia masih muda. Bahkan sebagai seorang ibu, dia tidak ingin putrinya memperjuangkan cinta seumur hidupnya. Berbicara, Fu Yang berteriak lagi. Dia memandang Luan dan mengerutkan kening. Apa, kamu ingin menikahi putriku tetapi kamu bahkan tidak mampu membayar harga sekecil itu? Karena kegelisahannya, mata Luan menjadi merah. Namun dalam hatinya, dia tidak bisa meninggalkan kedua istrinya. Mereka adalah orang-orang paling penting baginya. Dia harus memikul tanggung jawab menjadi seorang suami. Kalau tidak, apa bedanya dia dengan orang yang ingin dia balas dendam? Tepat ketika suasana mencapai puncaknya, Fu Yu membuka mulutnya. Saya menyetujui masalah ini. Fu Yu memandang Luan, lalu menatap orang tuanya dan berkata dengan ringan, Aku sudah tahu bahwa dia memiliki wanita lain. Jika aku tidak setuju, aku tidak akan melakukan apapun dengannya, dan aku tidak akan melakukannya. Biarkan dia datang ke sini hari ini. Tubuh Luan bergetar. Dia dengan cepat melihat Fu Yu di sampingnya. Fu Yang dan Fu Meng juga sama. Mereka memandang putri mereka dengan kaget. Mereka tidak menyangka putri mereka akan mengatakan hal seperti ini. Fu Yang dan Fu Meng tidak menyangka putri mereka akan berkompromi dalam masalah ini. Alasan mereka mengajukan syarat ini sebenarnya untuk memperjuangkan putri mereka. Namun, ekspresi Fu Yu sangat tenang. Dia hanya berkata dengan ringan, Kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Fu Yang mengertakan gigi. Dia segera menatap Luan dan berkata dengan lantang, Baiklah, putriku tidak ingin kamu menjadi pria yang menelantarkan istrinya. Tapi bagaimanapun juga, putriku harus menjadi istri sah. Kalau tidak, bagaimana putriku bisa menjadi istri sah? Senang, di mana wajah klan Fu. Jika Anda bahkan tidak setuju dengan hal ini, Maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Di akhir pidatonya, Fu Yang jelas-jelas merauh marah. Aura yang dipancarkannya membuat wajah Luan semakin pucat. Untungnya, Fu Meng ada di sana untuk melawan aura Fu Yang. Kalau tidak, Luan tidak akan mampu menahannya. Suasana kembali membeku, Dan kali ini, Fu Yu tidak mengatakan apapun untuk Luan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Luan memandang Fu Yang dan Fu Meng, Lalu menoleh ke arah Fu Yu. Yao dan si cantik yang menjadi istrinya terlebih dahulu, Tapi Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup penuh semangat. Tidak masalah. Luan menatap Fu Yu dalam-dalam, Lalu menoleh ke Fu Yang dan Fu Meng, Dan berkata, Junior ini pasti akan menjadikan Fu Yu sebagai istri resmi. Mendengar Luan menyetujuinya dengan mudah, Ekspresi Fu Yang akhirnya sedikit meredah. Lagi pula, selama dia menjadi istri resmi, Statusnya secara alami akan lebih tinggi daripada wanita Luan lainnya. Sekalipun semua wanita adalah istri dan bukan selir, Istri resmi tetap berada di atas istri. Semua istri dan selir harus mendengarkan perkataan dan perintah istri resmi. Ini adalah peraturan yang tidak berubah sejak zaman kuno. Mendengar kata-kata Luan, Fu Yu tersenyum tipis. Dia bersedia berjuang dan berkorban untuk Luan, Tapi dia harus memastikan bahwa posisinya di hati Luan tidak tergantikan Dan tidak dapat ditandingi. Kalau tidak, bagaimanapun juga, Dia tidak akan menjalani kehidupan rendahan di sisi Luan. Fu yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jika kamu ingin menikahi putriku, ada syarat lain. Tubuh Luan bergetar, Dan dia dengan cepat berkata, Senior, tolong bicara. Tujuh hari kemudian, Aku akan mengadakan kompetisi untukmu. Fu yang memandang Luan dengan kerutan di wajahnya. Tatapannya tajam saat dia berkata, Total ada tujuh orang. Jika kamu mampu mengalahkan tujuh anggota klanku secara berturut-turut, Maka aku akan mengumumkan secara terbuka bahwa putriku akan bertunangan denganmu. Menang melawan tujuh orang berturut-turut. Tubuh Luan gemetar hebat. Bukan hanya dia, Bahkan Fu Yu dan Fu Meng pun sama. Mereka memandang Fu yang dengan kaget. Luan baru saja menerobos ke guru surgawi tingkat delapan. Dia bahkan belum beradaptasi dengan kekuatannya, Namun dia masih ingin menang melawan tujuh orang berturut-turut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tepat ketika Fu Meng dan Fu Yu hendak mengatakan sesuatu, Fu Yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan, Tidak ada yang perlu mengatakan apapun. Entah kamu memenangkan kompetisi ini, Aku akan menikahkan putriku denganmu. Jika kamu tidak mau, Maka aku akan menerimanya karena kamu langsung mengaku kalah. Luan mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Fu Meng memandang ketiga orang itu dengan ekspresi sangat khawatir. Wajah Fu Yu juga menjadi sangat dingin. Matanya yang berbintang dipenuhi rasa dingin saat dia menatap ayahnya. Namun, Fu Yang tidak berniat mundur. Ekspresinya sangat tegas saat dia menatap Luan. Lalu, Luan mengerutkan kening, memandang Fu Yang dan bertanya, Bagaimana jika aku kalah dalam pertempuran tujuh hari kemudian? Akankah ada peluang lain? Tentu saja tidak. Fu Yang mencibir dan berkata, Menurutmu putriku itu apa? Apakah menurut Anda saya akan melakukan tawar-menawar dengan Anda dan memberi Anda kesempatan berulang kali? Luan mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior, saya sangat mencintai Fu Yu dan bersedia menyerahkan segalanya demi Fu Yu. Bahkan jika itu berarti nyawa saya, saya tidak akan ragu. Namun dalam pertarungan tujuh hari kemudian, Junior benar-benar tidak percaya diri. Junior tidak ingin pernikahan antara Fu Yu dan aku ditentukan oleh kompetisi ini. Ku bilang, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Mata Fu Yang menjadi dingin, dan segera berkata, Kamu hanya perlu memberitahuku, bertarunglah. Atau tidak bertarung. Luan mengertakan gigi. Dia memandang Fu Yu, lalu memandang Fu Yang dan Fu Meng. Hatinya sekarang berantakan. Ketenangannya yang biasa hilang, dan dia tidak bisa tenang. Tidak ada jalan lain. Ketika sampai pada Fu Yu, dia tidak bisa tetap tenang. Namun, dia tidak menyetujui kompetisi ini bukan karena takut kehilangan muka, melainkan karena takut kehilangan Fu Yu. Sejujurnya, Luan sama sekali tidak percaya diri. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin berpikir bahwa dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia bertarung melawan seseorang dari klan Hachiko. Tapi sejak dia bertarung melawan bawahan Siang Tianjing, Luan tahu betapa salahnya dia. Kesenjangan di antara mereka masih terlihat jelas di benak Luan, dan dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bekerja cukup keras dalam kultifasinya. Klan Siang hanya berada di peringkat tengah klan Hachiko, tetapi klan Fu adalah nomor satu, dan mereka menang melawan tujuh orang berturut-turut. Apakah ini mungkin? Itu jelas tidak mungkin, jadi bagaimana Luan bisa menerimanya? Berdasarkan sifat berdarah panasnya, jika dia kalah dalam kompetisi, Luan pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Luan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia ragu untuk menyetujui atau menolak. Sebelum dia memikirkan rencana yang bagus, dia tidak bisa menyetujuinya dengan gegabuh. Namun, Fu yang tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia tidak punya kesabaran. Aku hanya akan menghitung sampai tiga. Fu yang memandang Luan dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberiku jawaban, aku anggap kamu sudah menyerah. Bahkan jika aku mengurung putriku, kamu bisa lupa untuk bertemu dengannya lagi. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia memandang Fu yang dengan panik. Satu. Dua. Bertarung. Luan mengertakkan gigi dan mengatupkan tangannya di belakang punggung, jari-jarinya hampir patah. Dia berkata cepat, saya setuju dengan kompetisi ini. Melihat Luan setuju, Fu yang tertawa dingin dan berkata, baiklah, tujuh hari kemudian, kita akan mengadakan kompetisi di wilayah Fu Klanku. Anda sudah setuju, dan perkataan seorang pria memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan jika kamu menarik kembali kata-katamu, itu akan sia-sia. Wajah Luan sepucat kertas. Telinganya tidak bisa lagi mendengar apapun. Setelah kompetisi ini, pikirannya benar-benar kosong, dan telinganya berdengung. Fu Meng dapat melihat bahwa emosi Luan berada di ambang kehancuran. Dia segera menghentikan suaminya dan berkata kepada putrinya, Yu kecil, bawa dia pergi dan istirahatlah yang baik. Fuyu menganggup dan meraih tangan Luan. Tanpa melihat ke arah Fuyang, dia membawa Luan dan meninggalkan istana bahkan tanpa menutup pintu. Melihat sosok putrinya yang akan pergi dan matanya yang dingin, Fu Meng merasa sangat tidak nyaman. Dia menoleh ke Fuyang dan berkata dengan nada mencela, bagaimana kamu bisa membuat permintaan yang begitu kasar? Apakah menurut Anda itu mungkin? Bagaimana Luan bisa mengalahkan tujuh orang berturut-turut? Apakah itu mungkin atau tidak? Itu bukan terserah kamu atau aku, tapi takdir. Fuyang memandang istrinya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, saya ingin melihat seberapa kuat, takdir, yang bahkan para dewa tidak dapat menyerang secara langsung. Jika, nasib bocah ini begitu kuat sehingga bahkan para dewa pun takut akan hal itu, maka kompetisi ini bukan apa-apa. Kau menganggap kebahagiaan putri kami sebagai lelucon. Fu Meng jelas marah, dan suaranya kehilangan kelembutan. Tidak. Fuyang menggelengkan kepalanya dan berkata kepada istrinya, saya hanya ingin melihat nasib anak nakal ini. 1833 Di istana lain, Lu An dan Fuyu kembali ke istana sebelumnya. Keduanya duduk di kursi tanpa berbicara. Lu An tidak berbicara, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya sepucat kertas, dan dia duduk di kursi dengan linglung. Seolah-olah dia sudah gila, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menyetujui kompetisi ini, seolah-olah seluruh kekuatan dan kesadaran spiritualnya telah tersedot hingga kering. Dia benar-benar linglung. Beberapa hal tidak dapat dilakukan hanya dengan semangat dan ketekunan. Lu An sangat jelas tentang hal ini. Karena hal inilah dia menjadi begitu putus asa dan bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Fuyu duduk di samping Lu An. Dia memandang Lu An. Faktanya, dia sedikit khawatir Lu An akan gegabuh menerima kompetisi ini. Lagi pula, Lu An belum pernah melihat kekuatan klan Hachiko. Namun, melihat keadaan Lu An saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir Lu An akan ceroboh. Terserah takdir. Fuyu berkata dengan lembut sambil menatap Lu An. Tubuh Lu An bergetar, dan matanya yang bingung kembali bersinar. Melihat Fuyu, dia hanya bisa berkata dengan getir, saya telah melihat kekuatan klan Hachiko. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak ada peluang untuk menang. Mendengar perkataan Lu An, hati Fuyu bergetar. Benar saja, Lu An telah bertarung dengan klan Hachiko. Tentu saja, Fuyu tidak ingin Lu An kalah. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara agar Lu An memenangkan kompetisi ini, meskipun itu hampir mustahil. Karena kalian sudah setuju, daripada merasa putus asa, lebih baik pikirkan tindakan balasan. Kata Fuyu. Hati Lu An bergetar. Dia memahami prinsip ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam pahanya rat-rat, mencoba menenangkan dirinya. Oke. Lu An menganggup dan berkata, saya akan kembali dan berkultivasi dengan rajin dalam beberapa hari ke depan. Pertama, saya akan beradaptasi sepenuhnya dengan alam guru surgawi tingkat 8. Kemudian, saya akan mempelajari beberapa metode pertarungan khusus. Iya, Fuyu menganggup dan berkata, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada anda. Lu An tertegun dan berkata, silakan. Pertama-tama, kamu benar-benar tidak bisa menggunakan api suci 9 surga dan energi kematian dalam pertempuran ini. Fuyu memandang Lu An. Matanya yang berbintang sangat serius saat dia berkata, apapun yang terjadi, meskipun kamu kalah, kamu tidak diperbolehkan menggunakannya. Tubuh Lu An gemetar. Jika dia bahkan tidak bisa menggunakan api suci 9 surga dan kekuatan kematian, maka kartu trufnya akan hilang. Dia tidak bisa menggunakan dewa iblis dan 3 tingkat api suci. Dia tidak memiliki keunggulan apapun dalam hal atribut, jadi bagaimana mungkin dia bisa menang? Mengapa? Lu An bertanya dengan cemas. Bibirnya bergetar saat dia berbicara. Jangan tanya. Fuyu berkata dengan serius, masalah ini lebih penting daripada pernikahan kita. Jangan gunakan itu. Kalau tidak, kamu dan aku akan berada dalam bahaya, termasuk semua orang yang berhubungan denganmu. Tubuh Lu An gemetar. Dia tahu bahwa Fuyu tidak pernah berbohong atau melebih-lebihkan. Jika Fuyu bisa mengatakan ini, pasti ada alasannya. Memang benar, dibandingkan dengan pernikahan mereka, nyawa Fuyu lebih penting. Kedua, yang terbaik adalah tidak menggunakan aura ilahi, atau setidaknya menggunakannya sesedikit mungkin. Fuyu memandang Lu An dan melanjutkan, kamu tahu hubungan antara klan Hachiko dan Sengoku. Meskipun klan Fu dan Sengoku tidak memiliki banyak dendam, jika kamu menggunakan aura ilahi, terlepas dari apakah kamu menang atau kalah, kamu akan membuat klan Hachiko waspada. Kamu juga akan menyeret Sengoku dan Yao ke bawah. Lu An menundukkan kepalanya. Jika dia tidak bisa menggunakan api suci surga ke-9 dan kekuatan kematian, dan jika dia tidak bisa menggunakan aura ilahi, lalu apa yang tersisa? Es dalam. Hanya deep ice yang tersisa. Mungkinkah melawan air klan Fu hanya dengan deep ice? Sebenarnya deep ice memiliki beberapa keunggulan dalam beberapa aspek dibandingkan air surgawi, kata Fuyu. Tubuh Lu An gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyerah. Dia memandang Fuyu dan bertanya, aspek apa? Melihat perubahan Lu An, Fuyu sangat puas. Dia berkata dengan serius, pertama, meskipun air surgawi cukup kuat untuk menembus es dalam, jika es dalam dan air surgawi memiliki kekuatan yang sama, maka air surgawi tidak akan mampu menembus keduanya sepenuhnya. Kedua, udara dingin deep ice dapat meresap ke dalam air surgawi dan membekukannya. Namun, kecepatan pembekuannya tidak secepat yang Anda kira. Dalam atribut ekstrim klan Hachiko, hubungan keduanya seperti delapan atribut normal. Bahkan es terdingin pun tidak dapat membekukan seluruh lautan dalam waktu sesingkat itu. Namun, seperti udara dingin di deep ice, air surgawi bukan hanya air. Fuyu melanjutkan, kamu juga tahu bahwa kekuatan terkuat di air surgawi bukanlah air, melainkan alam ilusi. Hati Lu An bergetar, dia mengangguk sedikit, dia secara alami mengetahui hal ini. Di dunia alam ilusi, air surgawi klan Fu adalah yang terkuat. Klan Fu bisa menggunakan alam ilusi mereka untuk menciptakan kekacauan di lautan. Mereka bisa membuat klan macan surgawi dan klan singa api berbalik melawan satu sama lain dan membunuh satu sama lain tanpa perlu klan Hachiko melakukan apapun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dunia ilusi. Lu An mengerutkan alisnya dan berkata, saya tidak tahu apakah teknik kingfu primordial spirit saya dapat menahannya. Jika alam ilusi air surgawi dapat dengan mudah dilawan, maka dia bukanlah pemimpin klan Hachiko. Fu Yu berkata dengan serius, tidak ada klan di dunia ini yang bisa secara langsung menolak alam ilusi air surgawi. Selain itu, alam ilusi air surgawi berbeda dari alam ilusi normal. Ada banyak misteri di dalamnya yang hanya bisa dipahami setelah A pertarungan sesungguhnya. Lu An menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kalau kita mencobanya? Fu Yu tersenyum. Dia memang ingin melakukannya. Lagipula, jika Lu An bisa membiasakan dirinya dengan kekuatan air surgawi, maka dia akan lebih percaya diri dalam pertempuran tujuh hari kemudian. Namun, saat Fu Yu hendak bergerak, seseorang mengetuk pintu. Dong dong dong. Lu An dan Fu Yu terkejut. Mereka menoleh untuk melihat ke pintu, hanya untuk melihat dua sosok muncul. Lu An tidak bisa merasakan aura pihak lain, tapi Fu Yu bisa dengan jelas merasakannya. Mereka adalah dua tetua dengan status tinggi di klan Fu. Tuan muda, salah satu tetua langsung berbicara, kepala klan telah memerintahkan kami untuk segera mengirim Lu An keluar dari klan. Di dalam rumah, Lu An dan Fu Yu sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Fu yang begitu kejam. Jelas sekali, Fu yang sudah menebak apa yang akan Fu Yu ajarkan pada Lu An. Oleh karena itu, dia ingin mengusir Lu An. Fu Yu mengerutkan alisnya dan dengan dingin berteriak, bagaimana jika aku bersikeras menahannya di sini. Kedua tetua di luar pintu membeku karena malu. Di satu sisi adalah kepala klan, di sisi lain adalah tuan muda, calon kepala klan. Sejujurnya, mereka tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Mereka berada dalam dilema. Saat para tetua di luar pintu tidak tahu harus berkata apa, Lu An yang duduk di samping Fu Yu membuka mulutnya. Karena kepala klan ingin aku pergi, maka aku akan pergi. Lu An menarik napas ringan, memandang Fu Yu dan berkata, aku tidak bisa selalu menentang keinginan ayahmu. Tinggal di sini secara paksa tidak akan bermanfaat bagi masa depan kita. Mendengar kata-kata Lu An, sepasang mata indah Fu Yu menatapnya. Setelah dua napas, dia sedikit mengangguk. Lu An tersenyum, berdiri dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, cincin interspatial Fu Yu bersinar, dan sebuah kotak brokat kayu muncul di tangannya. Lu An terkejut dan bertanya, apa ini? Kamu akan tahu kapan kamu kembali. Fu Yu berkata, ini adalah hadiah yang aku persiapkan untukmu. Hati Lu An bergetar, senyuman di wajahnya menjadi lebih cemerlang saat dia mengambil kotak brokat itu. Saya pergi. Lu An memandang Fu Yu, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Matanya tidak bisa tidak menjadi bermartabat. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tujuh hari kemudian, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Fu Yu tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Lu An menarik napas dalam-dalam lagi, menyimpan kotak brokat di dalam cincinnya, dan dengan enggan berbalik dan berjalan menuju pintu. Berderit. Pintunya dibuka. Kedua tetua di luar melihat Lu An berdiri di depan pintu dan hati mereka bergetar. Sejujurnya, mereka berdua tidak menyukai pemuda ini. Dia adalah bayi yang ditinggalkan dan dikejar. Dia benar-benar anak yang liar. Bagaimana dia bisa layak menjadi tuan muda yang bermartabat? Namun, di depan Fu Yu, keduanya tidak berani menunjukkan terlalu banyak permusuhan. Mereka hanya bisa berkata kepada Lu An dengan suara rendah, ayo pergi. Lu An menatap mata kedua tetua yang acuh tak acuh. Dia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, dan tidak peduli. Dia mengangkat tangannya dan berkata, tolong. Setelah berbicara, mereka bertiga segera meninggalkan istana, menuju istana transmisi yang menuju ke dunia luar. Saat mereka pergi, Lu An terus menoleh ke belakang, sampai dia tidak bisa lagi melihat sosok Fu Yu di pintu. Hatinya sangat sedih. Tujuh hari kemudian, dia harus melakukan segala daya untuk tidak lepas dari Fu Yu. 1834 Pulau Abadi Ketujuh wanita dari klan semuanya menunggu di kursi batu di atas rumput, menunggu kembalinya Lu An. Para wanita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika Lu An pergi ke klan Fu, dan wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Fu Yu berada di klan Fu, klan Fu tetap menjadi pemimpin klan Hachiko, kekuatan terkuat di dunia. Segalanya tidak dapat diprediksi. Ketika Lu An pergi ke klan Fu untuk melamar, mereka tidak tahu bagaimana reaksi orang tua Fu Yu. Jika mereka marah, membunuh Lu An semudah membalikkan tangan. Ketujuh wanita itu mengkhawatirkan banyak hal, tetapi hanya ada satu pikiran di hati mereka, yaitu Lu An harus hidup kembali. Tidak ada yang boleh terjadi padanya, hidup lebih penting dari apapun. Wajah Yao pucat karena khawatir. Dia diam-diam duduk di kursi batu, dan tangannya terkatup. Kecantikan yang juga sama, wajahnya yang dingin benar-benar kehilangan ketenangannya. Liu Yi dan Yangmu masih bisa duduk diam, tapi Liu Lan, Kong Yan, dan Suang, R sedang mondar-mandir di atas rumput. Sejak Lu An pergi, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Tepat pada saat ini, pintu alam ilahi tiba-tiba menyala tidak jauh dari sana. Tubuh ketujuh wanita itu gemetar, dan semuanya berdiri untuk melihat. Selain Lu An, siapa lagi yang bisa keluar dari gerbang dunia surgawi? Melihat Lu An muncul, ketujuh wanita itu langsung mengelilinginya. Meski khawatir, mereka tidak melupakan aturan dan bertanya tanpa izin. Bagaimana itu? Yao langsung bertanya. Kembalinya Lu An dengan selamat telah meruntuhkan batu terbesar di hatinya, tapi melihat ekspresi berat Lu An, hatinya masih tegang. Lu An memandang Yao, lalu memandang si cantik yang dan wanita lainnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia seharusnya tidak menyembunyikan semua yang terjadi di Klan Fu. Paling tidak, dia tidak boleh menyembunyikannya dari kedua istrinya. Dia telah mengecewakan si cantik Yao dan si cantik Yang, dan dia tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita bicara di dalam. Lu An berkata dengan suara berat. Para wanita itu mengangguk, dan mengikuti Lu An ke dalam rumah kayu, dan duduk satu demi satu. Lu An memandangi para wanita itu, dan akhirnya, pandangannya berhenti pada si cantik Yao dan si cantik Yang. Lu An sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Melihat kedua istrinya, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Dia bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali sebelum berbicara. Kepala Klan Fu, yang merupakan ayah Fuyu, mengajukan dua syarat. Fuyu hanya bisa ditunangkan dengan ku jika kedua syarat itu terpenuhi. Suara Lu An sangat membosankan. Dia memandang kedua wanita itu dan berkata, yang pertama adalah, menjadikan Fuyu sebagai istri sahku. Para wanita mendengar ini, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka melebar saat mereka menatap ke arah Lu An juga. Saya setuju. Lu An memandang kedua wanita itu, wajahnya pucat pasi, dipenuhi rasa bersalah yang tak ada habisnya. Hati para wanita, hati yang wanita lain segera menoleh untuk melihat kecantikan Yao dan kecantikan Yang. Meskipun hati mereka terkejut, mereka tetap bukan istri Lu An, dan perasaan mereka pasti tidak sebaik mereka berdua. Seperti yang diduga, ekspresi si cantik Yao dan si cantik Yang menjadi lesu, pucat, dan lemah. Seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah tersedot keluar, dan tubuh mereka mulai bergoyang. Para wanita di samping mereka buru-buru memegang tangan si cantik Yao dan si cantik Yang, tapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Lu An juga sama. Dia benar-benar ingin meminta maaf, tapi permintaan maaf sebesar apapun tidak akan mampu menebus rasa sakit hati seperti ini. Si cantik Yao dan si cantik Yang memang sangat sedih. Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menggantikan atau menandingi posisi Fuyu di hati Lu An, mereka masih memendam fantasi di dalam hati mereka. Dan kata-kata Lu An telah menghancurkan semua fantasi mereka. Namun, kecantikan Yao dan kecantikan yang kuat. Kedua wanita itu segera sadar kembali, dan sekali lagi duduk tegak. Warna wajah cantik mereka perlahan pulih juga. Bagi mereka yang telah lama menerima kenyataan, di hati semua wanita di klan Lu, mereka sudah lama percaya bahwa Fuyu menjadi istri utama hanyalah masalah waktu saja. Tidak apa-apa, suara si cantik yang sangat dingin. Melihat Lu An, dia dengan lembut berkata, Kamilah yang memintamu mencari Fuyu. Selama dia bisa datang ke sisimu, semuanya baik-baik saja. Kami juga sangat senang. Mendengar ini, Yao mengangguk ringan, dan memperlihatkan senyuman lembut ke arah Lu An. Lu An dalam keadaan linglung, dan hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Saya minta maaf. Lu An memandang kedua wanita itu, dan berkata dengan kepala menunduk. Suamiku, tidak perlu meminta maaf. Ini adalah sesuatu yang sudah lama kita terima. Yao berkata sambil tersenyum. Apa syarat lainnya? Lu An menarik nafas dalam-dalam, dan sekali lagi memandang para wanita itu, dan berkata, Tujuh hari kemudian, akan ada kompetisi di klan Fu. Saya harus bertarung melawan tujuh orang berturut-turut. Jika saya bisa menang pada akhirnya, aku bisa menikah dengan Fuyu. Apa? Para wanita itu langsung terkejut. Bahkan kabar menjadi istri utama pun tidak mendadak dan mengejutkan seperti ini. Mengalahkan tujuh orang di klan Fu. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Liu Yigematar, dan dia dengan cepat berkata, Kepala klan Fu membuat keputusan ini karena reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan orang dari level berbeda bertarung melawan Lu An. Namun, kemungkinan besar dia akan mengirim orang-orang dari level yang berbeda. Bagaimana jika lawannya berada di tahap akhir atau tahap puncak dari level ke-8? Terlebih lagi, ini akan menjadi pertarungan gesekan. Bagaimana dia bisa menang? Mendengar ini, Kong Yan segera menganggup dan berkata, Jelas dia tidak ingin menikahkan Fuyu denganmu. Tanpa ragu, para wanita itu memiliki pemikiran yang sama dengan Lu An. Tidak mungkin memenangkan pertempuran ini. Itu terlalu tidak realistis. Sebelumnya, ketika Lu An bertarung melawan bawahan Siang Tianjing, mereka sangat jelas tentang proses dan hasilnya. Keuntungan terbesar Lu An adalah roda takdir pamungkasnya. Namun, klan Fu adalah kepala klan Hachiko. Roda takdir pamungkas mereka hanya bisa menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Orang luar tidak dapat membayangkan betapa mereka mengasuh anggota klan mereka. Bahkan sekte tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bagaimana dia bisa menang? Yao Yao dan si cantik yang juga memandang Lu An dengan kaget. Yao Yao dengan cepat bertanya, Kamu setuju? Saya tidak punya pilihan selain setuju. Wajah Lu An penuh kepahitan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang, para wanita itu tahu mengapa Lu An memasang ekspresi yang begitu berat. Lu An tidak pernah menjadi orang yang pasif. Jarang sekali dia memasang ekspresi berat di wajahnya. Namun, kali ini, hal itu hampir menghancurkannya. Yang menghancurkannya bukanlah tekanan melawan tujuh orang berturut-turut, tapi tekanan kehilangan Fuyu jika kalah. Sekarang, Lu An tidak hanya menjadi sangat murung, bahkan ketujuh wanita itu pun sama. Ekspresi semua orang sangat berat. Meskipun Fuyu memberi mereka banyak tekanan, tidak ada keraguan bahwa mereka berharap Lu An bisa menikahi Fuyu. Bagaimanapun, Fuyu telah melakukan banyak hal untuk Lu An. Selain itu, jika Fuyu tidak berada di sisi Lu An, Lu An tidak akan pernah benar-benar bahagia. Saudari Yi, apakah ada cara atau rencana untuk memenangkan kompetisi ini? Liu Yi memandang Liu Lan dan bertanya dengan cemas. Liu Yi telah memikirkannya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak mungkin. Ini benar-benar tidak realistis. Lawannya adalah klan nomor satu di delapan zaman kuno, klan Fu. Menghadapi raksasa seperti itu, rencana apapun akan sangat menyedihkan dan menggelikan. Ini tidak akan efektif. Satu-satunya cara adalah bertarung langsung. Tidak ada jalan lain. Lu An menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dalam tujuh hari ini, saya ingin berkultivasi dalam pengasingan dan membuat persiapan. Sekalipun kemungkinannya kecil, saya ingin memberikan segalanya. Mendengar perkataan Lu An, para wanita itu memandangi wajahnya yang berat dan pucat. Kesedihan di hati mereka sudah tidak ada lagi. Itu sepenuhnya digantikan oleh sakit hati. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan Lu An. Namun, dibandingkan dengan Lu An dan Fuyu, ini jauh lebih mudah. Baiklah, Yao Yao menganggup dengan serius dan berkata, saudari yang dan saya akan selalu berada di pulau abadi. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Lu An menganggup, melihat kedua istrinya, hatinya dipenuhi kehangatan. Setelah mengobrol sebentar, wanita lainnya meninggalkan pulau abadi. Mereka tidak ingin mengganggu budidaya Lu An. Pada saat yang sama, mereka juga pergi untuk menangani masalah-masalah persatuan APS. Para wanita tinggal di pulau abadi sepanjang pagi. Pasti ada banyak hal yang menunggu untuk mereka tangani. Segera, hanya Lu An, Yao Yao, dan si cantik yang yang tersisa di pulau abadi. Yao Yao dan si cantik yang memahami Lu An. Mereka tahu bahwa Lu An pasti sangat tidak sabar untuk berkultivasi. Jadi, mereka tidak mengganggunya. Lu An datang ke pantai di sisi timur pulau abadi dan duduk bersilah. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah beradaptasi sepenuhnya dengan ranah guru surgawi tingkat delapan. Untungnya, saat dia berkultivasi di dasar laut, dia sudah mengkonsolidasikan kekuatannya sepenuhnya. Dengan demikian, tahap ini tidak akan membuang banyak waktu. Dia hanya perlu beberapa jam. Benar saja, pada sore harinya, Lu An segera membuka matanya dan menghela nafas panjang. Kini, ia dianggap mampu mengalirkan kekuatan di tubuhnya dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Selanjutnya, tiba waktunya untuk mengembangkan keterampilan tempurnya. Dia memang harus bertarung dengan guru surgawi tingkat delapan lainnya. Namun, dia tak mau bertengkar dengan kedua istrinya. Dia ingin menemukan beberapa orang dari Ice Fire Union. Tepat ketika Lu An ingin berbalik dan memberitahu istrinya tentang masalah ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kotak Brokat Dia belum melihat kotak brokat yang diberikan Fuyu padanya. 1835 Memikirkan kotak brokat, Lu An segera mengeluarkannya dari cincinnya. Ini adalah hadiah dari Fuyu, dia harus segera melihatnya. Kotak brokat di tangannya tidak berat, tapi juga tidak ringan. Barang-barang di dalamnya kurang lebih berat. Lu An bahkan tidak mau menebak, dia tidak sabar untuk membuka kotak brokat. Ketika dia membuka kotak brokat yang indah dan melihat isi di dalamnya, dia tercengang. Ekspresinya berubah dan tubuhnya gemetar. Apa yang ditempatkan di dalamnya bukanlah hiasan, juga bukan hadiah biasa. Sebaliknya, itu adalah dua buku. Lu An mengeluarkan dua buku dari kotak brokat, satu di masing-masing tangan. Memegang kedua buku itu, lengannya gemetar. Fuyu berbeda dari wanita lain. Kedua buku ini, yang ada di tangan kiri Lu An disebut Formula S Gelap, yang di tangan kanannya disebut Seni Langit Dingin. Dari kotak brokat, ada selembar kertas setelah kedua buku itu dikeluarkan. Lu An melihatnya secara langsung. Di atas kertas tersebut terdapat tulisan tangan yang indah dan membanggakan yang dengan jelas menyebutkan asal-muasal kedua buku tersebut. Kedua buku ini adalah seni rahasia Klankang Jiangdong, ini dapat membantu Anda bertahan dari kesengsaraan ini. Tubuh Lu An bergetar lagi, dia menarik nafas dalam-dalam. Benar saja, kedua buku ini disiapkan oleh Fuyu untuknya. Dia sudah menduga hasil hari ini akan seperti ini, dia tahu kesulitan apa yang akan dia hadapi. Oleh karena itu, dia mengumpulkan kedua buku ini terlebih dahulu, sehingga dia dapat mengolah dan menanganinya. Lu An memaksa dirinya untuk tenang. Jika dia memiliki dua buku ini, begitu dia mempelajarinya, dia juga bisa menggunakan seni rahasia Deep Eyes. Dengan cara ini, dia akan lebih percaya diri dalam pertempuran tujuh hari kemudian. bagaimanapun, keduanya memiliki roda takdir tertinggi, siapa yang takut pada siapa. Namun, masalah terbesar saat ini adalah waktu. Lu An hanya punya waktu tujuh hari. Apakah dia mampu mengembangkan dua buku dan dua seni rahasia? Lu An dengan cepat meletakkan satu buku, pertama-tama dia membuka formula S gelap di tangan kirinya dan dengan cepat membacanya. Ia tidak menyelesaikan membaca keseluruhan bukunya, melainkan membaca terlebih dahulu pendahuluan dan isi inti kedua buku tersebut. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia harus memilih salah satu yang lebih cocok untuk dia kembangkan. Lu An membaca sekilas pengenalan formula S gelap. Isi dari teknik rahasia ini sangat sederhana, dapat diringkas dalam satu kata, transformasi. Itu benar, itu adalah sebuah transformasi. Perubahan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Perubahan yang konstan sangatlah penting dalam pertempuran, karena dapat membuat musuh tidak dapat memprediksi dan menemukan pola. Contohnya, jika seorang penguasa langit bumi dapat mengubah kekuatannya dalam pertempuran dan mengubah bentuk batu sesuai keinginannya, hal itu akan memberikan banyak tekanan pada lawannya. Di antara delapan atribut dasar, atribut angin dan air tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Untuk mencapai transformasi seperti itu, pertama-tama kita harus memastikan bahwa tidak ada terlalu banyak kekuasaan yang terlibat. Semakin besar kekuatan yang terlibat, semakin sulit untuk mencapai transformasi tersebut. Dalam aspek ini, atribut S menempati urutan kedua setelah atribut logam dan tanah. Sangat sulit untuk mencapai transformasi seperti itu. Tentu saja, perubahan dalam ilmu es hitam sebenarnya tidak ada habisnya, tetapi memiliki pola tertentu. Ini menambahkan banyak kekuatan pada perubahan, dan memang sangat kuat. Namun, tentu tidak mudah untuk mengubah es tersebut. Luan tidak yakin dia bisa berhasil dalam tujuh hari. Dia berbalik untuk melihat buku lain. Keterampilan langit dingin. Luan membalik-balik buku itu dan mengerutkan kening. Setelah membacanya, dia menarik napas dalam-dalam. Formula S gelap adalah tentang transformasi, yaitu teknik menggunakan dan mengendalikan es. Itu juga tentang kemampuan dan penerapan kekuatan darah. Cold Sky Skill adalah jurus tetap, yang digunakan untuk berbenturan dengan kekuatan musuh. Cold Sky Art memiliki total dua gerakan. Salah satunya adalah gerakan ofensif yang disebut Vena S langit dingin, dan yang lainnya adalah gerakan kontrol yang disebut kunci langit dingin. Luan melihat pengenalan kedua gerakan ini, dan efek yang dihasilkannya membuat Luan menghirup udara dingin. Dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya Luan melakukan kontak dengan teknik rahasia yang berhubungan dengan roda takdirnya. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak yakin apakah fajar-fajar dan tiga alam api suci yang dia pelajari sebelumnya adalah teknik rahasia api suci Empyrean. Luan melihat kedua buku itu, mengerutkan kening dan merenung. Dia tidak tahu bagaimana membuat pilihan. Dia memikirkannya selama setengah jam sebelum mengambil keputusan. Dia mengulurkan tangannya, mengambil Cold Sky Skill dan memasukkannya ke dalam kotak. Dia kemudian menutup kotak itu dan memasukkannya kembali ke dalam cincinnya. Kemudian, dia mengambil teknik es hitam dan membacanya dengan cermat, kata demi kata. Benar sekali, teknik rahasia yang dipilih Luan untuk dikembangkan bukanlah teknik langit dingin, melainkan teknik es hitam. Jika orang luar melihat pilihan Luan, mereka pasti akan sangat terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Cold Sky Art lebih langsung dan efektif. Namun, Luan secara alami memiliki pemikiran dan pertimbangannya sendiri ketika dia membuat pilihan. Alasan mengapa dia tidak memilih Cold Sky Skill adalah sederhana. Pergerakannya terlalu tetap. Dalam hal kekuatan sebenarnya, tidak ada keraguan bahwa Art of Frigate Heaven lebih kuat. Namun, Luan percaya bahwa Klan Fu harus mengetahui dua gerakan seni surga dingin seperti punggung tangan mereka. Mereka pasti punya banyak cara untuk mengatasinya, dan bahkan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, meskipun dia menggunakan Art of Frigate Heaven, akan sangat sulit baginya untuk mencapai efek apapun. Selain itu, seni langit dingin adalah teknik tetap, dan Klan Fu juga memiliki teknik tetap. Paling-paling, keduanya akan menggunakan teknik tetap untuk menyerang satu sama lain, dan lawan mungkin memiliki teknik rahasia yang lebih kuat. Ingin menggunakan seni langit dingin untuk mengalahkan lawan tidak diragukan lagi adalah impian yang bodoh. Oleh karena itu, Luan lebih memilih Dark Ice Formula. Dia bisa mengubah gerakannya secara tidak terduga. Dengan pergerakan tubuh dan kemampuan pertarungan jarak dekat, dia mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, selama tujuh hari berikutnya, Luan tidak meninggalkan pantai. Dia terus berlatih Formula S hitam. Di gunung, si cantik Yao dan si cantik yang telah menyaksikan Luan berkultivasi sepanjang waktu. Melihat bagaimana Luan terus-menerus berusaha tanpa istirahat, hati mereka dipenuhi dengan sakit hati. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Selama tujuh hari berikutnya, Ice Fire Union Damai. Delapan benua kuno menjadi lebih kacau. Lebih banyak tempat yang terkena dampaknya. Adegan pertarungan guru surgawi ada di mana-mana. Karena kekacauan tersebut, bahkan kota-kota kecil yang tidak terkena dampak pun mengalami kekacauan besar. Terlalu banyak orang jahat di dunia. Melihat istana kekaisaran tidak punya waktu untuk menangani mereka, mereka mulai melakukan kejahatan di kota. Mereka membakar, membunuh, dan merampok. Karena para pejabat sibuk menyelamatkan nyawa mereka, tidak ada yang peduli pada mereka. Saat ini, dua sosok memasuki kota kecil. Kota itu dipenuhi asap tebal. Tidak banyak orang di jalanan. Setiap rumah ditutup pintunya. Jika pintunya terbuka, berarti keluarga tersebut telah melarikan diri atau semuanya meninggal. Ada sekelompok orang jahat yang melakukan kejahatan di kota. Mereka telah menjadi raja kota. Melihat keadaan kota yang kacau, Hanya dan Wei Tao mengerutkan kening. Namun, mereka terlalu banyak melihat adegan serupa. Mereka telah melarikan diri selama lebih dari sebulan. Mereka telah melewati terlalu banyak kota. Semula mereka bisa saja membantu, namun mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan ibarat menuangkan secangkir air ke atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Dunia menjadi semakin kacau. Wei Tao menarik napas dalam-dalam. Dia memandang istrinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Semakin kita menunda, semakin berbahaya. Ayo cepat ke South Sea City dulu. Tubuh Hanya gemetar. Dia mengangguk. Keduanya dengan cepat meninggalkan kota kecil dan bergegas menuju kerajaan tengah malam. Sekitar setengah bulan perjalanan menuju kerajaan tengah malam. Wei Tao berkata dengan keras sambil berkendara. Butuh waktu satu bulan lagi untuk sampai ke South Sea City. Kuharap tidak akan terjadi terlalu banyak kekacauan di sepanjang jalan. Hanya mengangguk. Meskipun keduanya adalah guru surgawi tingkat 4, Mereka terlalu jauh dari guru surgawi tingkat 6 yang dapat menyebabkan kekacauan di negara ini. Setelah beberapa saat, Wei Tao berkata setelah ragu-ragu, Bagaimana jika? Luan tidak berada di Meteor Trail City atau South Sea City. Tubuh Hanya gemetar. Jejak kepanikan muncul di matanya. Sebenarnya, dia sudah memikirkan masalah ini. Tidak semua hal di dunia ini bisa berjalan sesuai keinginan seseorang. Terlebih lagi, Luan tidak punya alasan untuk tinggal di South Sea City atau Meteor Trail City. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita akan tinggal di South Sea City. Suara Hanya jelas lemah. Setelah berlari sekian lama, aku lelah. Dunia sedang kacau. Nasib kita bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Serahkan saja pada surga. Melihat penampilan Hanya, hati Wei Tao menegang. Dia sangat khawatir. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak bisa melindungi istrinya. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu mencari Luan. Wei Tao menarik nafas dalam-dalam, meraih kendali, dan berteriak, pergi. Kedua kuda itu berlari kencang di jalan resmi, bergegas menuju kerajaan tengah malam. 1836 Dalam tujuh hari, berita itu sudah menyebar ke seluruh klan Hachiko. Tidak ada jalan lain. Terlalu banyak anggota klan Fu yang melihat Luan hari itu. Terlepas dari apakah mereka tetua atau anggota klan biasa, ditambah dengan raungan marah Fu yang banyak orang mengetahui keseluruhan cerita. Tidak mungkin menyembunyikannya. Setelah mengetahui bahwa Luan telah pergi ke klan Fu, banyak orang bertanya kepada klan Fu tentang hal itu. Mereka bertele-tele atau bertanya langsung. Lebih penting lagi, Fu yang tidak ingin menyembunyikan masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah pernikahan putrinya. Tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikannya. Dengan demikian, dengan sangat cepat, berita lamaran Luan menyebar ke seluruh klan Hachiko. Semua orang kaget saat mendengarnya. Meskipun mereka tahu bahwa Luan dan Fu Yu memiliki perasaan satu sama lain, jika tidak, Fu Yu tidak akan melawan klan Chu dan Jiang demi Luan. Tetapi jika mereka akan menikah, bukankah itu terlalu dini? Apakah perasaan mereka terhadap satu sama lain begitu dalam sehingga mereka bisa mencapai tahap seperti itu di usia yang begitu muda? Kabar yang tersebar tak berhenti sampai di situ. Termasuk juga bahwa Fu Yu telah membela Luan. Bahkan termasuk bahwa Luan akan bertarung dengan klan Fu. Namun detail pertempuran tersebut tidak diumumkan ke publik. Fu yang juga dengan tegas memerintahkan semua orang untuk tidak membocorkan detail pertempuran tersebut. Hal ini membuat tujuh klan lainnya sangat penasaran. Tentu saja ada yang penasaran, ada pula yang begitu tertekan hingga ingin mati. Misalnya Gao Zansing dan Li Wu Huo. Mereka berdua adalah orang yang paling banyak mengejar Fu Yu. Ketika mereka mendengar bahwa Luan telah melamar Fu Yu, dan bahwa Fu Yu bahkan telah berjuang demi Luan, hati mereka hancur. Kedua tuan muda itu benar-benar menjadi linglung. Mereka hanya tahu cara minum setiap hari, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Ketika anggota klan melihat ini, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas tanpa daya. Bekas luka emosional hanya bisa disembuhkan secara perlahan seiring berjalannya waktu. Tapi masalahnya adalah, Fu yang belum setuju. Luan dan Fu Yu belum menikah, dan kedua tuan muda sudah menjadi seperti ini. Jika Luan dan Fu Yu benar-benar menikah, bukankah kedua tuan muda ini akan mencari kematian? Selain mereka yang depresi, ada juga yang sangat marah dan gugup. Ini adalah keluarga Chu dan Jiang. Saat ini, di wilayah klan Kang. Di sebuah istana, tuan muda klan Jiang, Jiang Yuan, dan istrinya, Chuli, keduanya duduk. Chuli dengan keras membanting cangkir teh mahal ke tanah, mengeluarkan suara, Pa, yang keras, membuat anggota klan dan pelayan di ruangan itu ketakutan. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Suara Chuli tajam saat dia mengutuk dengan marah, kamu bahkan tahu cara naik ke klan Fu dan menggunakan kekuatan klan Fu untuk menekan kami. Bagaimana jika Bajingan ini benar-benar menikah dengan gadis liar itu? Kalau begitu, bagaimana kita akan membunuh Bajingan ini? Chuli membuat ulah di dalam ruangan. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani bersuara, tetapi mereka merasa marah di dalam hati. Dalam hati mereka, Luan adalah keturunan sebenarnya dari klan Kang, dan Chuli adalah orang luar. Saat itu, Tuan Muda dan Lu Ting resmi menikah, dan putra ini juga sah. Jika Chuli tidak ikut campur, bagaimana mungkin Luan menjalani kehidupan yang mengembara? Apalagi sudah bertahun-tahun berlalu, dan Anda belum juga melahirkan seorang anak. Saat itu Tuan Muda dan istrinya telah melahirkan Luan, yang berarti Tuan Muda tidak mempunyai masalah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sudah jelas salah siapa yang tidak bisa melahirkan anak. Melihat Chuli menjadi marah, wajah Jiang Yuan menjadi pucat karena ketakutan. Dia terbatuk kering dan berjalan ke sisi Chuli. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Nyonya, jangan marah. Lalu bagaimana jika dia benar-benar menikah dengan Fuyu? Lalu bagaimana jika dia menjadi lebih kuat di masa depan? Tidak peduli apa, dia tidak akan berani melakukan apapun padamu atau aku. Jika tidak, dia akan dituduh melakukan makar. Ketika Chuli mendengar ini, dia tidak hanya tidak tenang, dia menjadi lebih marah. Dia berteriak pada Jiang Yuan, Menurutmu apa perjanjian 10 tahun itu? Apakah menurut Anda dia bercanda dengan Anda tentang perjanjian 10 tahun? Ini ingin membunuhmu. Dia ingin membunuhku. Kenapa kamu begitu bodoh sampai kamu masih tidak mengerti? Wajah Jiang Yuan menegang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Huff, lihatlah dirimu. Anda tidak dapat melakukan apapun. Pada akhirnya, saya masih harus memikirkan cara. Apa gunanya kamu? Melihat Jiang Yuan tidak berbicara, Chuli menjadi semakin marah. Dia memarahi dengan lebih marah lagi. Keluarga Jiang hanya tahu bagaimana mengandalkan wanita. Saat itu, aku terpesona olehmu. Hanya karena aku, aku tidak diganggu oleh keluarga siang. Sekarang, di luar itu bahkan lebih mengesankan. Dia sebenarnya berhubungan dengan Tuan Muda Klan Fu dan Putri Sengoku. Orang-orang dari keluarga Jiang sungguh mengesankan. Ekspresi Jiang Yuan berubah jelek, tapi dia masih tersenyum meminta maaf dan berkata, Nyonya, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Jangan bilang kita masih akan menimbulkan masalah bagi Klan Fu. Chuli berkata dengan marah, karena bocah ini ingin menikahi Fuyu, biarkan mereka menghabiskan beberapa tahun terakhir bersama. Tinggal enam tahun lagi menuju perjanjian sepuluh tahun. Saat itu, Fuyu membuat perjanjian sepuluh tahun. Dia secara pribadi mengatakan bahwa setelah sepuluh tahun, Klan Fu tidak akan ikut campur dalam masalah ini, terlepas dari hidup atau mati Luan. Tidak peduli apa, setelah perjanjian sepuluh tahun selesai, bahkan jika Luan berada di Klan Fu, aku akan memaksa Klan Fu untuk menyerahkannya. Oke oke oke, Jiang Yuan buru-buru berkata, aku akan mendengarkanmu. Hah, setelah mengamuk begitu lama, Chuli akhirnya tenang. Dia berbalik dan berkata kepada semua pelayan di rumah, keluar. Meskipun anggota Klan di rumah itu marah, mereka sudah lama ingin meninggalkan tempat ini. Mereka tidak tahu bagaimana penderitaan Tuan Muda selama bertahun-tahun, tetapi mereka buru-buru pergi. Hanya Jiang Yuan dan Chuli yang tersisa di rumah. Chuli duduk, dan Jiang Yuan buru-buru menuangkan secangkir teh agar dia tenang. Setelah Chuli minum seteguk, dia membanting cangkir teh ke atas meja. Dia mengertakkan gigi dan berkata, wanita liar itu sudah mati saat itu, tapi aku tidak menyangka bajingan ini masih hidup. Bajingan ini sebenarnya hidup begitu lama, sungguh merusak pemandangan. Pasti jiwa wanita liar itu yang masih hidup, membiarkan bajingan ini hidup. Itu sebabnya saya tidak bisa punya anak. Selama bajingan ini masih hidup, aku tidak akan bisa hamil. Aku harus membunuh bajingan ini dengan tanganku sendiri untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Jiang Yuan buru-buru mengangguk, dan bahkan mengipasi Chuli dengan kipasnya. Memang keduanya sudah lama menikah, namun masih belum juga dikaruniai anak. Hal ini menimbulkan banyak rumor di kedua klan. Tentu saja, sebagian besar rumor ditujukan pada Chuli. Hal ini membuat Chuli sangat marah. Dia telah mencari alasannya selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Jadi, ketika Chuli mengetahui bahwa Luan masih hidup, dia berasungsi bahwa karena Luan dia tidak bisa hamil. Dia harus membunuh wanita sebelumnya agar bisa hamil. Kalau tidak, dia tidak akan bisa punya anak seumur hidupnya. Itu sebabnya Chuli sangat ingin membunuh Luan. Dia telah memikirkannya siang dan malam, memutar otak untuk membunuh Luan. Di matanya, cepat atau lambat Luan akan mati. Hanya tinggal 6,5 tahun lagi sampai berakhirnya perjanjian 10 tahun. Apa yang bisa dia lakukan dalam 6,5 tahun? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Gunung Dewa Langit, pusat dari delapan benua kuno. Menjadi tempat tertinggi di seluruh delapan benua kuno, atau bahkan seluruh dunia, Gunung Dewa Langit telah melampaui awan. Berdiri di bawah langit berbintang, seseorang dapat mencapai langit berbintang hanya dengan mengangkat tangan. Saat ini, Dewa Surga mengenakan jubah putih, berdiri di atas batu besar. Matanya dengan tenang menatap langit berbintang seolah sedang mencari sesuatu di alam semesta yang luas. Pada saat ini, seorang murid berjalan ke sisi batu besar dan dengan hormat berkata kepada Dewa Surga, Guru, masalah Klan Fu telah diklarifikasi. Pada hari ke sembilan bulan kedua lunar, akan ada persaingan di Klan Fu. Jika Luan dapat mengalahkan tujuh orang berturut-turut, kepala Klan Fu akan setuju untuk menjodohkan putrinya dengannya. Kalahkan tujuh orang berturut-turut. Dewa Langit memandang bintang-bintang di langit seolah-olah dia bisa melihat garis di bintang-bintang yang tak berujung. Atraksi bintang tujuh artinya mendaki. Dewa Surga berkata dengan acuh-ta'acuh, jika dia bisa memanjat, dia akan melewati kesengsaraan di dalam hatinya dan mengambil langkah maju yang besar. Setelah murid itu mendengar perkataan Dewa Surga, mau tak mau dia merasa bingung. Setelah berpikir sejenak, dia menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Tuan, mengapa kamu begitu peduli dengan Luan ini? Apakah bakat bawaannya begitu tinggi? Murid itu memandang ke arah Dewa Surga dan bertanya dengan bingung. Itu bukan bakat bawaan, ini takdir, kata Dewa Surga acuh-ta'acuh. Takdir, murid itu semakin bingung ketika dia bertanya, apakah takdirnya sangat kuat? Kali ini, Dewa Surga tidak menjawab, tetapi melambaikan tangannya. Murid itu mengerti dan tidak berani bertanya lebih jauh sambil bergegas pergi. Dewa Langit terus memandangi bintang-bintang di langit, tidak meninggalkan tempat untuk waktu yang lama. Itu tidak kuat, tapi kacau. Nasib setiap orang memiliki banyak kemungkinan, namun semuanya memiliki arah yang jelas. Berjalan di jalur ini, meskipun ada pertigaan jalan, arahnya tidak akan salah. Tapi Luan berbeda, kehidupan Luan tidak memiliki arah dan akhir. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi pada akhirnya. Tapi setelah Luan berkembang hingga titik ini, seseorang sudah dapat melihat beberapa petunjuk. Dan dari petunjuk tersebut, Dewa Surga sudah bisa melihat dua kemungkinan berbeda. 1837 Hari ke-7 Sehari sebelum duel Saat Luan melamar, hal itu telah menimbulkan keributan besar di klan Hachiko. Bahkan kepala klan secara pribadi pergi ke klan Fu untuk mencari Fu Yang untuk menanyakan situasinya. Ini bukanlah masalah kecil. Setiap pemimpin klan tahu bagaimana para dewa memandang Luan. Fu Yang berani membuat keputusan seperti itu, jadi apapun hasilnya, itu tetap akan mengejutkan mereka karena ini berarti dia melanggar kehendak para dewa. Namun, meski tujuh klan lainnya ingin menonton pertunjukan tersebut, mereka ditolak oleh Fu Yang. Hanya anggota klan Fu yang tahu tentang ini, dan tidak ada orang lain yang bisa menontonnya. Semua orang di klan Fu tahu bahwa duel itu tujuh lawan satu. Klan Fu secara alami tidak dapat menggunakan tingkat kultivasi mereka untuk menekan Luan. Dengan demikian, semua master surgawi level 8 di klan Fu dengan antusias mendaftar ke sesepuh. Semua orang ingin berpartisipasi dalam duel ini. Jika mereka cukup beruntung bisa menduduki peringkat pertama melawan Luan, itu akan menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk menunjukkan diri. Mereka tidak hanya bisa mencapai hal-hal besar untuk klan, siapa tahu, bahkan mungkin kepala klan muda pun akan menyukai mereka. Adapun mengapa mereka tidak bisa menduduki peringkat kedua, itu karena tidak ada seorang pun di klan Fu yang percaya bahwa Luan bisa menang, bahkan oleh satu orang pun. Ini adalah kepercayaan dari klan Hachiko, dan juga kepercayaan dari klan Fu. Kekuatan klan Fu adalah sesuatu yang bahkan klan Kang tidak bisa menandinginya. Saat ini, di wilayah klan Fu, para anggota klan Fu sedang mempersiapkan duel besok. Meski tidak banyak yang harus dipersiapkan, jarang sekali klan Hachiko begitu peduli pada sesuatu. Luan tidak memenuhi syarat, tapi ini terkait dengan pernikahan Fuyu. Siapa yang tidak mempermasalahkannya? Lokasi duel dipilih secara pribadi oleh Fuyu. Di bawah perintah Fuyu, mereka harus memperlakukan Luan dengan hormat untuk duel besok. Oleh karena itu, banyak hal yang telah dipersiapkan. Fuyu berdiri di atas pavilionnya sendiri, menatap ke bawah ke arah anggota klan Fu yang sibuk. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba terbang ke udara di luar pavilion dan berkata dengan hormat kepada Fuyu, kepala klan muda, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Fuyu memandang orang ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah. Ekspresi orang ini agak bertentangan. Dia menatap Fuyu dan berkata, kepala klan muda, Jiang Yuan dan Cu Li ada di sini. Mendengar kedua nama ini, Fuyu langsung mengerutkan kening, dan matanya yang berbintang berkedip karena kesal. Jika sebelum dia menjadi tuan muda, Fuyu pasti akan memerintahkan mereka berdua untuk diusir. Mereka akan merusak pemandangan jika mereka tinggal di bawah langit yang sama. Namun, dia sekarang adalah kepala klan muda dari klan Fu. Dia tidak bisa berbuat sesuka hatinya seperti sebelumnya. Jika dia mengusir mereka, itu akan sangat mempengaruhi hubungan antara ketiga klan. Jiang Yuan adalah kepala klan muda klan Kang, dan Cu Li adalah putri kepala klan Cu. Status orang yang menerimanya tidak boleh rendah, jadi pantas bagi Fuyu untuk menerimanya. Itu bagus juga. Fuyu berkata dengan acuh tak acuh, kita bisa melihat apa yang ingin mereka lakukan. Pimpinlah. Ya, bawahan itu segera menjawab. Sosok Fuyu turun dari langit, menarik perhatian banyak anggota klan Fu. Mata mereka dipenuhi dengan cinta. Dengan sangat cepat, Fuyu tiba di luar istana. Pintu istana tidak tertutup, jadi dia bisa melihat dengan jelas situasi di dalam. Jiang Yuan dan Cu Li sama-sama duduk di dalam istana. Selain mereka berdua, orang-orang lainnya di dalam adalah anggota klan Fu. Fuyu melihat pemandangan ini, tapi tidak ada riak di matanya. Di masa lalu, Cu Li akan membawa banyak orang bersamanya ketika dia keluar untuk memamerkan statusnya. Namun, kali ini keduanya datang sendiri. Jelas sekali bahwa mereka ingin mengancamnya agar tidak mengambil tindakan. Namun, Fuyu tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Angka-angka tidak mempengaruhinya sama sekali. Fuyu masuk ke kamar dengan ringan. Dia tidak menyapa mereka berdua dan langsung duduk di kursi kehormatan. Kemudian, dia memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh dan berkata, apakah ada masalah. Melihat sikap Fuyu yang acuh-ta'acuh, kondisi mental Cu Li yang telah bersiap untuk segalanya hampir runtuh. Dia hampir mengumpat keras-keras. Jiang Yuan sudah terbiasa dengan amarah Cu Li. Saat dia melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Jika di lain waktu, dia tidak akan peduli dan tidak berani peduli. Namun, ini adalah wilayah klan Fu, dan orang yang duduk di sini adalah Fuyu. Selama konferensi apotekar, serangan Fuyu telah membuat Jiang Yuan takut. Kali ini, Fuyu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jiang Yuan buru-buru meraih pergelangan tangan Cu Li dan mengirimkan suaranya kepadanya melalui akal ilahi. Tahan, tenang. Hah, hah. Di bawah bujukan Jiang Yuan, Cu Li dengan panik menekan kemarahan di hatinya. Namun, kepalanya masih akan meledak karena amarah, dan napasnya sangat jelas. Menghadapi tatapan penuh kebencian Cu Li, Fuyu mengabaikannya. Matanya yang berbintang acuh-ta'acuh, dan dia sama sekali tidak peduli dengan emosi Cu Li. Setelah beberapa napas, Cu Li menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, kami berdua ingin berada di sana untuk menyaksikan pertempuran besok. Ketika dia mengatakan ini, anggota klan Fu lainnya di ruangan itu gemetar dan menatap Cu Li dan Jiang Yuan dengan kaget. Benar, inilah tujuan kunjungan Cu Li hari ini. Pernikahan Luan dan Fuyu sempat menimbulkan keributan di klan Hachiko. Semua orang membicarakannya, dan mendiskusikannya seperti menamparkan wajahnya. Setiap kali bajingan ini disebutkan, dia akan sangat marah. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan bahwa dia harus menimbulkan masalah dalam masalah ini, apapun yang terjadi. Mustahil, Fuyu sedikit bosan. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan menopang kepalanya saat dia mengatakan ini. Cu Li sudah mengira Fuyu akan mengatakan ini, tapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, apa? Tidak apa-apa jika klan Fu tidak mengizinkan orang lain menonton masalah ini, tapi apakah kita berdua tidak punya hak untuk menonton? Benar, Fuyu memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh. Apa hakmu? Anda, Cu Li mengertakkan gigi dan menoleh untuk melihat Jiang Yuan. Dia berteriak dengan marah, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jiang Yuan terkejut. Sejujurnya, dia tidak berani membentak Fuyu. Namun, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk tersenyum meminta maaf dan berkata kepada Fuyu, aku. Aku masih ayahnya. Aku punya hak untuk mengawasi pernikahan ini, kan? Mendengar kata-kata Jiang Yuan, mata Fuyu yang acuh-ta'acuh berubah menjadi dingin. Dia berkata, Begitukah? Tapi nama belakang Luan adalah Lu, bukan Jiang. Wajah Jiang Yuan menjadi pucat saat mendengar ini. Putranya yang tidak menggunakan nama belakangnya membuat wajahnya terbakar kesakitan. Melihat ini, Cu Li berteriak, berhentilah bertele-tele. Apa hubungannya ini dengan nama keluarganya? Darah kelankang mengalir di tubuhnya. Orang yang berhak menyaksikan pertempuran ini adalah Jiang Yuan. Apa hak Anda untuk menghentikannya? Mata Fuyu menjadi lebih dingin. Dia menoleh untuk melihat Cu Li dan berkata dengan dingin, Karena aku lebih kuat darimu. Anda, Cu Li mengertakkan gigi. Dia telah memikirkan kemungkinan jawaban yang tak terhitung jumlahnya yang bisa diberikan Fuyu. Dia juga telah memikirkan berbagai tindakan pencegahan, tetapi dia tidak pernah menyangka Fuyu akan memberikan jawaban seperti itu. Itu sederhana, dan bahkan kasar. Fuyu menurunkan lengannya dan memandang mereka berdua. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Klan Fu tidak menyambut kalian berdua. Jika kamu berani datang lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan damai. Fuyu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Mendengar ancaman yang tidak disamarkan, ekspresi Cu Li berubah jelek. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, tapi tidak berani melakukan apapun. Jika itu orang lain, dia yakin mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Namun, Fuyu, Fuyu benar-benar berani membunuhnya. Bang! Cu Li berdiri dengan marah dan keluar dari aula. Melihat ini, Jiang Yuan buru-buru berdiri dan mengikuti. Dia tidak berani mengucapkan selamat tinggal pada Fuyu. Namun, saat Cu Li hendak keluar dari aula, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Fuyu, yang masih duduk. Akan ada banyak waktu di masa depan. Cu Li mengungkapkan senyum sinis dan berkata dengan dingin kepada Fuyu, Hanya ada enam tahun lagi sampai janji sepuluh tahun. Orang yang akan tertawa terakhir pastilah aku. Sejujurnya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Namun, aku tidak sabar untuk melihatmu menjadi janda termuda di seluruh klan Hachiko di usia yang begitu muda. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di aula gemetar. Semua anggota klan Fu segera memelototi Cu Li dan aura mereka meledak. Ada para penatua di aula. Tekanan yang mengerikan segera melanda Cu Li dan Jiang Yuan, menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Wajah mereka menjadi pucat dan tidak bisa bergerak. Meskipun mereka tidak menyukai Luan, mereka tidak berniat membunuh Luan, apalagi mengutuk Fuyu menjadi janda. Pada saat ini, Fuyu berdiri dan perlahan berjalan menuju mereka berdua sampai dia berada tepat di depan mereka. Ketika Jiang Yuan melihat kedatangan Fuyu, dia sangat ketakutan. Dia benar-benar merasa telah kehilangan kendali atas hidupnya dan bisa mati kapan saja. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia tidak bisa membuka mulut karena ditekan. Dia bahkan tidak bisa meminta belas kasihan. Ekspresi Cu Li juga sangat jelek. Namun, dia masih menatap Fuyu dengan kebencian. Mata Fuyu yang berbintang dipenuhi rasa dingin. Dia sangat dekat dengan Cu Li. Terlepas dari apakah itu tatapan, aura, atau penampilannya, semuanya menekan Cu Li dan mempermalukan martabatnya. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Fuyu membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena hidupmu adalah milik Luan. Setelah mengatakan ini, Fuyu menjauh dari mereka berdua dan meninggalkan Aula. Pada saat yang sama, dia memberi perintah untuk memasuki Aula. Usir mereka. Jika keduanya mengambil langkah lain ke dalam klan kita, bunuh mereka. 1838 Sore itu, menjelang malam. Laut Beyi, Pulau Abadi. Karena Luan akan pergi ke kompetisi, Liga S dan Api telah menunggu waktu mereka selama tujuh hari terakhir, dan ada lebih sedikit hal yang harus dilakukan. Pada saat ini, semua wanita di klan berkumpul di Pulau Abadi. Mereka berdiri di puncak gunung dan memandang Luan yang sedang duduk bersila dan bercocok tanam di pantai. Besok, Luan akan pergi ke klan Fu untuk berperang. Semua pandangan wanita tertuju pada sosok yang duduk bersila di kejauhan. Mereka sangat cemas. Pertarungan besok. Apakah mereka benar-benar punya peluang untuk menang? Penampilan dan bakat Fuyu adalah yang terbaik di dunia. Semua wanita mengakui bahwa mereka lebih rendah darinya. Statusnya mungkin juga yang tertinggi di dunia. Memang, menikahi wanita seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Tekanan pada Luan membuat hati para wanita itu sakit, tapi mereka tidak berdaya. Saudari Yang, Liu Yi menoleh untuk melihat kecantikan Yang di sampingnya. Suaranya dipenuhi kegelisahan. Bagaimana budidayanya beberapa hari ini? Di klan, hanya kecantikan Yao dan kecantikan Yang yang telah menunggu di sini. Wanita lain hanya datang sekali sehari agar tidak mengganggu mereka. Waktu tinggal mereka juga singkat, jadi mereka tidak mengetahui situasi kultifasi Luan. Si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya juga tidak tahu. Guru jarang berkelahi dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi. Mendengar kata-kata si cantik Yang, para wanita semakin khawatir. Kong Yan berkata dengan cemas, haruskah kita mengingatkannya pada waktu itu? Seandainya dia lupa waktu dan tidak tahu bahwa besok adalah hari kompetisi. Para wanita itu menganggup mendengar kata-kata Kong Yan. Memang mudah sekali melupakan waktu saat berkultifasi. Si cantik yang mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbenam dan berkata, tunggu sampai matahari terbenam. Waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, matahari telah sepenuhnya tenggelam ke laut dari barat. Seluruh langit menjadi gelap, mengumumkan datangnya malam. Luan masih tidak bergerak. Si cantik yang menoleh untuk melihat Yao. Yao mengangguk ringan dan bersiap untuk terbang ke pantai bersama si cantik Yang. Namun, tepat saat mereka berdua hendak bergerak, Luan yang berada di pantai jauh tiba-tiba bergerak. Dia perlahan berdiri, menepuk-nepuk pasir di tubuhnya, dan dengan serius memandangi laut di kejauhan di bawah langit malam, serta bulan yang perlahan terbit dari laut. Setelah itu, Luan menoleh untuk melihat wanita di puncak gunung dan terbang. Suara mendesing. Luan muncul di depan para wanita itu dan tersenyum sambil berkata dengan lembut, semuanya ada di sini. Luan tidak membutuhkan siapapun untuk mengingatkannya tentang waktu itu. Bahkan ketika dia sedang berkultifasi, dia sangat khawatir akan kehilangan waktu. Dia adalah orang yang paling gugup dalam hal mengontrol waktu. Saat para wanita itu melihat Luan tiba, Yao buru-buru bertanya, bagaimana kabarnya? Tidak buruk. Luan memandang kedua istrinya dan tersenyum untuk meyakinkan mereka sambil berkata, saya merasa lebih percaya diri sekarang. Mendengar kata-kata Luan, gadis-gadis itu sedikit lega, tapi mereka segera menjadi cemas lagi. Bahkan setelah tujuh hari berkultifasi, akankah persiapan yang tergesa-gesa seperti itu benar-benar berdampak pada hasil esok hari. Melihat ekspresi khawatir dari gadis-gadis itu, Luan tersenyum dan berkata, saya sedikit lelah setelah berkultifasi tanpa henti selama beberapa hari terakhir. Saya akan istirahat malam ini untuk mengisi ulang energi saya, tetapi sebelum tidur. Ayo kita makan sesuatu bersama. Gadis-gadis itu terkejut ketika mendengar ini. Liulan buru-buru berkata, tidak perlu pergi ke kedai di luar, saya akan memasak untuk semua orang. Wanita lain juga mengangguk, tidak ada yang berminat untuk makan malam di luar. Akan lebih baik jika mereka tinggal di rumah di Pulau Abadi dan bekerja bersama, di mana mereka bisa sedikit bersantai. Luan tahu betapa enaknya masakan Liulan, jadi dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, oke, saya akan membantumu. Segera, semua orang menjadi sibuk. Para wanita pertama-tama meninggalkan Pulau Abadi dan pergi ke Pulau Es dan Api untuk mengambil bahan-bahannya, dan kemudian kembali ke Pulau Abadi untuk mempersiapkannya. Sebenarnya Luan sangat ingin membantu, tapi semua wanita memintanya untuk istirahat dan menunggu makanan disajikan. Melihat kesibukan para wanita, Luan duduk di kursi batu di atas rumput, tapi dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jika dia masih belum memahami perasaan setiap wanita terhadapnya, maka dia akan menipu dirinya sendiri. Dalam hatinya, cara menghadapi lima wanita lainnya selalu menjadi kekhawatiran. Bahkan jika kecantikan Yao Dan yang tidak peduli, dan bahkan Fu Yu diam-diam setuju, apakah dia benar-benar ingin menikahi mereka semua. Namun, jika dia meninggalkan salah satu dari mereka, bukankah itu akan menjadi kerugian terbesar bagi mereka. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Besok adalah pertarungan terpentingnya, jadi dia tidak boleh memikirkan hal-hal ini sekarang. Dia harus memikirkan pertarungan besok dengan sepenuh hati. Saat ini, suara langkah kaki lembut memasuki telinganya. Luan mendonga dan menemukan Liu Yi berjalan selangkah demi selangkah. Liu Yi berjalan ke kursi batu di sebelah Luan dan duduk. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Meskipun dia sangat mahir dalam bisnis dan perencanaan, dia sangat canggung dalam hal memasak. Bahkan jika dia serius mempelajarinya, dia tetap tidak bisa mempelajarinya. Jadi, ketika dia ada waktu luang, dia datang ke sisi Luan. Apa yang salah? Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan bercanda, melihat begitu banyak wanita cantik menyebukkan diri untukmu, tidakkah kamu merasakan pencapaian? Mendengar kata-kata ini, Luan terkejut, lalu tersenyum pahit. Dia sudah lama terbiasa dengan godaan Liu Yi. Dia selalu bisa menggunakan nada bercanda untuk membicarakan topik yang sangat berat, sehingga beban orang lain berkurang. Sebenarnya hubungan perempuan dalam keluarga sangat baik. Liu Yi memandangi enam wanita sibuk di kejauhan dan berkata, setelah bertahun-tahun, semua orang sangat sadar satu sama lain dan telah menerima satu sama lain. Wanita manapun yang menikahi Anda tidak akan membuat wanita lain iri, jadi nikahi satu orang. Dan menikahi semua orang sebenarnya sama. Luan terkejut lagi dan diam-diam menatap Liu Yi. Tentu saja, semua orang tidak sepenuhnya toleran terhadapmu. Liu Yi menoleh untuk melihat Luan, mengangkat tinjunya dan mengancam, hanya ada tujuh wanita di keluarga. Jangan biarkan orang lain bergabung denganmu begitu saja. Luan tersenyum pahit, bahkan ketujuh wanita ini membuatnya merasa bersalah dan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita lain masuk ke dalam keluarga? Semua orang bersiap dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk semuanya siap. Semua orang makan mengelilingi meja batu di atas rumput dan menikmati makanan lezat di bawah sinar bulan dan cahaya lilin. Selama makan, semua orang mencoba berbicara dan tertawa untuk meredakan suasana, meskipun setiap wanita diliputi kekhawatiran dan depresi. Mereka terlalu takut dengan hasil pertempuran besok. Meski benar-benar kalah, mereka tetap bisa menerimanya. Yang paling mereka khawatirkan adalah jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Luan dalam pertempuran. Jika itu benar-benar terjadi, itu hanya akan merenggut nyawa mereka. Saat makan malam, para wanita jarang membicarakan urusan besok. Ketika makan malam selesai, wanita lain di keluarga itu pergi satu demi satu, hanya menyisakan Yao dan Yang Meiren, dua istri, di sisi Luan. Luan ingin istirahat dan tidur malam ini, jadi kedua wanita itu ingin menemaninya malam ini. Di bawah sinar bulan yang indah, Luan tidak buru-buru kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sebaliknya, ia berdiri di tepi tebing, memandangi air terjun di dekatnya dan mendengarkan deru air terjun. Di lingkungan yang bising, matanya menjadi tenang, menjadi semakin tenang. Setelah beberapa saat, dua langkah kaki terdengar dari belakang, berjalan dengan lembut ke sisi Luan. Tidak akan istirahat, suara Yao sangat lembut saat dia bertanya. Istirahatlah lebih awal, besok kamu akan bisa tampil lebih baik. Luan memandang kedua wanita itu, menghela nafas ringan dan berkata, Oke, ayo kembali dan istirahat. Dengan sangat cepat, mereka bertiga kembali ke kamar. Kedua wanita itu berbaring di sisi Luan, tapi hanya berbaring diam di sana, tanpa tindakan lain. Mereka mengerti di dalam hati mereka, Luan pasti tidak memiliki niat untuk menyentuh mereka malam ini, dan juga tidak menggoda Luan untuk melakukan apapun. Pada saat ini, Yao dengan lembut berbalik dari pelukan Luan, berbaring miring ke sisi Luan, matanya yang indah menatap Luan, dan berkata dengan lembut. Sebenarnya, sister yang dan saya sangat berharap Anda dapat membawa Fuyu kembali besok. Tubuh Luan sedikit gemetar, menoleh untuk melihat Yao dengan heran, dan kemudian menatap Yang Meiren. Mata Yang Meiren sangat tenang dan juga sangat lembut. Fuyu telah berkontribusi paling banyak untuk dikuasai, tetapi menerima paling sedikit. Yang Meiren juga membuka mulutnya dan berkata, jika dia bisa datang, kami akan sangat senang. Melihat sikap kedua wanita itu, hati Luan dipenuhi kehangatan. Dia memeluk erat kedua wanita itu, memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Dia telah melakukan banyak kesalahan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak mengecewakan siapapun, tidak menyakiti siapapun. 1839 Keesokan harinya, hari duel. Luan bangun pagi-pagi sekali. Setelah mandi, dia berganti pakaian yang sangat mewah dan mulia. Meskipun Luan saat ini sangat kaya, dan pakaian yang dikenakannya juga sangat mahal, bahan yang digunakan dan desainnya selalu sangat sederhana dan biasa saja. Namun, Luan hari ini benar-benar berbeda. Tidak hanya bahan yang digunakan untuk pakaiannya yang mahal, bahkan desainnya pun tidak sederhana, dan terlihat sangat bermartabat. Duel ini juga merupakan duel lamaran Luan. Dia pasti tidak bisa pergi seperti biasanya, jika tidak, itu akan tidak menghormati klan Fu dan Fu Yu. Langit belum cerah, tapi semua wanita di klan telah tiba di Pulau Abadi untuk mengirim Luan pergi. Selain itu, mereka tidak akan meninggalkan Pulau Abadi sepanjang hari, karena hati mereka sangat jernih, bahwa duel hari ini pasti tidak akan lambat. Melawan tujuh orang berturut-turut mungkin terdengar seperti banyak hal, tetapi jika itu adalah pertarungan tag team, itu tidak akan bertahan selama dua jam. Bahkan besar kemungkinan hasilnya akan terungkap pada pagi hari. Kemenangan atau kekalahan? Kemenangan atau kekalahan? Dan apakah dia mampu membawa pulang keindahannya? Semuanya akan diputuskan hari ini. Di bawah pengawalan para wanita, Luan akhirnya berjalan ke gerbang alam ilahi. Beralih untuk melihat para wanita itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya pergi. MN, Yao Yao dengan ringan mengangguk, dan berkata, Kami akan menunggu kabar baikmu. Luan tersenyum, dan tidak lagi menunda-nunda, dia membuka gerbang alam ilahi dan pergi. Ketujuh wanita itu melihat sosok yang menghilang ke dalam gerbang alam ilahi, serta gerbang alam ilahi yang menutup dengan cepat, hati mereka menjadi semakin berat. Tolong, jangan biarkan apapun terjadi padanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di wilayah Klanfu, langit sudah sepenuhnya cerah. Semua orang di Klanfu tahu hari ini hari apa. Orang luar datang untuk melamar, dan semua orang bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, karena mereka buru-buru menyibukkan diri. Lokasi duel tidak berada di dalam wilayah Klanfu, dan bahkan di dalam wilayah tersebut, terdapat arena duel yang sangat besar. Arena duel ditentukan oleh Fuyu, dan lokasi duel berada tepat di atas lautan. Benar sekali, letaknya tepat di atas lautan. Keputusan yang tidak terduga. Saat ini, 10 mil jauhnya dari pantai, ada lempengan melingkar besar dengan diameter 10 ribu kaki. Benda itu dipasang di permukaan laut, seolah-olah dipasang di dasar laut. Bahkan ketika ombak di sekitarnya menghantamnya, ia tidak bergerak sama sekali. Arena melingkar besar ini berada kurang dari 5 kaki di atas permukaan laut. Sekalipun ombaknya sedikit lebih besar, mereka akan mampu menelannya. Di atas arena terdapat banyak air laut yang mengalir. Arena melingkar menjadi lokasi duel hari ini. Saat ini, ada banyak orang berdiri di udara sekitar arena, dan semuanya adalah anggota Klanfu. Para tetua inti Klanfu, serta anak-anak mereka, semuanya tidak mudah. Sejak muda, impian terbesar mereka adalah mengejar Fuyu, jadi masalah hari ini membuat mereka sangat marah. Hari ini, tujuh orang berturut-turut berpartisipasi dalam duel tersebut. Bahkan jika itu adalah pertarungan tim, itu tidak membuat Klanfu merasa malu. Untuk melindungi Fuyu, mereka bersedia melakukan pertarungan tim apapun. Tujuh kontestan untuk duel hari ini telah diputuskan, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu oleh Fuyu. Satu-satunya janji Fuyang kepada Fuyu adalah bahwa ketujuh kontestan semuanya akan menjadi Master Surgawi Level 8. Hingga saat ini, Fuyu masih belum mengetahui siapa ketujuh kontestan tersebut. Saat ini, Fuyang, Fumeng, dan Fuyu semuanya telah tiba. Fuyu berdiri di samping Fumeng, matanya yang berbintang menyapu seluruh arena. Dengan sangat cepat, dia menemukan salah satu tetua inti klan. Pada saat ini, ada tiga pria berdiri di samping tetua inti. Tanpa kecuali, mereka semua adalah guru surgawi tingkat 8. Fuyu dapat dengan mudah menentukan dari aura mereka bahwa dua di antara mereka adalah guru surgawi tingkat 8 awal dan satu adalah guru surgawi tingkat 8 menengah. Tingkat 8 menengah. Fuyu mengerutkan alisnya, menoleh ke arah Fuyang. Perbedaan antara master surgawi level 8 pemula dan master surgawi level 8 sangatlah besar. Mengirimkan perantara level 8, bagaimana ini adil? Fuyang bisa merasakan tatapan putrinya, tapi dia tidak peduli. Lagi pula ini adalah tujuannya. Berturut-turut berduel dengan tujuh orang, semuanya berasal dari alam yang lebih tinggi. Dia ingin melihat seberapa kuat nasib Luan. Dari jauh, tetua inti melirik ketiganya dan bertanya, bagaimana, apakah kalian semua sudah siap? Yakinlah, pena tua, tidak akan ada masalah. Mereka bertiga menjawab. Kontestan pertama melanjutkan, saya pasti akan melindungi tuan muda. Tetua inti menepuk bahunya. Benar, ini adalah pemikiran semua anggota klanfu. Pertempuran ini adalah pertempuran perlindungan bagi mereka. Mereka harus melindungi anggota klanfu yang paling cantik. Semakin banyak anggota klanfu berkumpul di langit di atas lempengan melingkar 10 ribu sang. Dapat dikatakan bahwa selain mereka yang sedang menjalankan misi dan mereka yang harus tinggal, semua anggota klanfu berkumpul di sini. Jumlah anggota klanfu tidak sebanyak yang diharapkan, tapi juga tidak sedikit. Jumlahnya sekitar 10 ribu. 10 ribu orang tersebar di langit di atas lempeng melingkar 10 ribu sang. Mereka tampaknya tidak berkerumun dan bahkan sedikit jarang. Saat ini, tempat itu dipenuhi dengan diskusi yang riuh. Tanpa ragu, semua orang membicarakan Luan. Saat itu, Tuan muda masih terlalu muda. Setelah kabur dari rumah, dia ditipu di usia muda. Dia tersihir dan jatuh cinta dengan orang luar. Klanfu kami adalah klan nomor satu. Kami memiliki begitu banyak pemuda berbakat. Siapa di antara mereka yang tidak jenius? Tidak peduli betapa sulitnya, itu tidak akan pernah menjadi peluang bagi orang luar. Bukan begitu. Orang lain buru-buru berkata, bocah itu sungguh beruntung bisa bertemu dengan Tuan muda dan melangsungkan pernikahan istimewa. Jika bukan karena itu, bahkan jika bocah itu tidak diusir dari klan, bahkan jika dia adalah Tuan muda dari klan Kang, peringkat terakhir klan Kang tidak akan layak untuk klan Fu kita. Orang-orang di sekitarnya menganggupkan kepala. Percakapan seperti ini tidak hanya terjadi di sini, tapi juga terjadi di mana-mana. Tidak diragukan lagi, tidak ada yang mengira Luan layak menjadi Tuan muda, dan tidak ada yang menganggap Luan luar biasa dalam hal apapun. Saya telah bertanya tentang dunia luar. Dikatakan bahwa Luan memiliki cukup prestise di delapan benua kuno. Cek. Seseorang mendengus dan berkata, anggota klan Hachiko kita yang mana yang tidak akan menimbulkan keributan besar di dunia luar. Siapa di antara mereka yang tidak menjadi pusat perhatian? Tidak peduli seberapa besar kehormatan dan reputasi yang dia miliki di luar, selama dia masuk ke dalam klan Hachiko, dia akan segera mengungkapkan warna aslinya. Dia juga akan tahu bahwa apa yang disebut prestasinya hanyalah sampah di depan kita. Waktu perlahan berlalu di tengah keributan besar ini. Namun, hal ini tidak membuat semua orang menunggu lama. Seseorang dengan cepat muncul di piring bundar dan membungkuk hormat kepada Fuyang, berkata dengan keras, melapor kepada pemimpin klan, Luan telah tiba. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di langit langsung terdiam. Semua orang segera mengerutkan kening dan melebarkan mata. Mereka menahan nafas dan melihat ke arah Fuyang di kejauhan. Ekspresi Fuyang agak gelap, Fumeng memandang putrinya dengan ekspresi khawatir, dan mata Fuyu berbinar saat dia melihat ke arah daratan di kejauhan. Bawa dia kemari, kata Fuyang. Ya. Segera, orang itu segera pergi dan menghilang dari piring bundar. Semua orang di langit memandang ke arah daratan. Memang benar, dua sosok dengan cepat muncul di pandangan dan persepsi semua orang. Salah satunya adalah anggota klan Fu yang baru saja datang untuk melapor, dan yang lainnya adalah Luan. Ketika anggota klan Fu melihat pemuda luar ini muncul, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Permusuhan ini jauh lebih intens dibandingkan saat mereka berdiskusi sebelumnya. Mata mereka dipenuhi kebencian, seolah-olah mereka tidak sabar untuk meretas Luan menjadi ribuan bagian dan membunuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Di bawah pimpinan orang di depan, mereka berdua dengan cepat memasuki area di mana semua orang menyaksikan pertempuran. Mereka dengan cepat sampai di pelat bundar sepanjang 10 ribu sang. Bang, bang. Keduanya mendarat di piring bundar. Orang di depan membungkuk ke arah Fu Yang dan berkata, melapor kepada pemimpin klan, Luan telah tiba. Setelah berbicara, orang tersebut segera meninggalkan piring bundar. Dengan sangat cepat, hanya Luan yang tersisa di piring bundar raksasa itu. Saat ini, Luan menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang melihat orang luar ini. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Luan sebelumnya, dan mereka ingin melihatnya baik-baik. Apa yang istimewa dari pria ini sehingga disukai oleh pemimpin klan muda mereka? Di bawah pengawasan orang banyak, Luan mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Dengan sangat cepat, pandangannya berhenti di selatan. Tatapannya berhenti pada Fuyu. Tatapan Luan terpaku pada Fuyu, seolah-olah dia sedang memberitahu Fuyu tentang tekadnya. Setelah itu, dia melihat ke arah Fuyang dan Fumeng di samping Fuyu. Di bawah pengawasan orang banyak, Luan perlahan mengangkat tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah selatan. Secara bersamaan, dia membuka mulutnya dan berkata dengan keras. Junior Luan, di sini untuk menepati janji. 1840. Suaranya bergema dari pelat bundar ke telinga semua orang. Tidak diragukan lagi, Luan telah menggunakan banyak kekuatan dalam kata-katanya. Jika tidak, akan sangat sulit kata-katanya disampaikan dari pelat melingkar. Mendengar perkataan Luan, hati semua orang bergetar sekali lagi. Permusuhan mereka menjadi semakin jelas. Empat napas kemudian, Luan, yang berdiri di lapangan luas, perlahan berdiri dan melihat ke langit selatan lagi. Fuyang tidak menanggapi kata-katanya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Segalanya sangat sunyi, tapi anehnya suasananya menyesakkan. Bahkan air laut di sekitarnya pun menjadi bergejolak, karena ombak tak henti-hentinya menghantam lempeng melingkar tersebut. Seketika, aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengalir di piring melingkar. Setelah beberapa napas, Fuyang akhirnya menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan dengan keras. Pertempuran hari ini akan berakhir dengan penyerahan diri atau kematian. Apakah kamu keberatan? Kematian? Tubuh Luan bergetar hebat. Dia tidak menyangka kepala klan Fuyang akan mengatakan kata-kata seperti itu. Luan tidak hanya terkejut, bahkan puluhan ribu anggota klan Fuyang pun tercengang, saat mereka menatap tak percaya pada kepala klan dari jauh. Fu Meng dan Fuyu juga sama. Fuyu menatap ayahnya dengan dingin. Meski mereka bisa menyerah, namun diakhiri dengan kematian memiliki arti lain. Artinya, mereka benar-benar bisa membunuh dan bertarung tanpa ampun. Luan menarik napas dalam-dalam, sambil mengatupkan tangannya ke arah langit selatan. Tanpa ragu, dia mengumumkan dengan lantang. Junior ini tidak keberatan. Mendengar persetujuan Luan, puluhan ribu anggota klan Fuyang gemetar sekali lagi. Tatapan mereka menjadi lebih dingin saat mereka menatap Luan. Mereka pasti tidak akan mengubah pandangan atau bersimpati pada Luan hanya karena dia setuju. Di mata mereka, mereka hanya berharap Luan menjadi sesengsara mungkin. Akan lebih baik jika dia bisa menghilang dari dunia ini. Bagus, Fu yang melambaikan tangannya dan mengumumkan. Karena itu masalahnya, biarkan pertarungan pertama dimulai. Tunggu. Tiba-tiba, Luan membuka mulutnya, menyebabkan seluruh anggota klan Fu mengerutkan kening. Tidak mematuhi perintah kepala klan adalah tindakan yang sangat tidak menghormati klan Fu. Fu yang mengerutkan kening dan menatap Luan dengan dingin. Apalagi yang ingin kamu katakan. Junior ini tidak berniat menyinggung perasaanmu. Hanya saja ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan sebelum pertempuran ini. Luan berdiri tegak, menatap langit selatan, dan berkata, benarkah selama aku mengalahkan tujuh orang berturut-turut, aku bisa langsung menjadi suami istri dengan Fuyu, tanpa penundaan lagi. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh kerumunan tersentak, dan tatapan mereka terhadap Luan menjadi semakin kesal. Kemenangan, segera menjadi suami istri. Apakah bocah ini benar-benar mengira dia bisa menang? Dan mereka bahkan ingin menjadi suami istri hari ini. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Suara-suara tidak puas datang dari langit. Jika bukan karena mereka takut menyinggung tuan muda, mereka pasti sudah melepaskan aura mereka untuk menekan Luan. Mereka akan menekan Luan sampai dia tidak bisa berdiri dan hanya bisa berlutut. Namun, meski langit dipenuhi dengan teriakan marah, Luan tetap berdiri tegak dan tidak bergerak sama sekali. Dia menatap dengan tenang ketiga orang di langit, menunggu jawaban. Fuyu menoleh dan berkata kepada Fuyang, menarik kembali kata-katamu. Fu Meng tercengang saat mendengar itu. Dia segera berkata, Yu kecil, bicaralah baik-baik pada ayahmu. Fuyu tidak keberatan. Fuyang menoleh untuk melihat Fuyu dan berkata dengan serius, sebagai kepala klan, bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya. Setelah itu, Fuyang menarik nafas dalam-dalam, menoleh dan berkata kepada Luan dengan suara keras di depan 10 ribu anggota klan, selama kamu bisa memenangkan pertempuran ini, aku akan segera menjodohkan putriku denganmu tanpa ada penundaan. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar lagi. Meskipun mereka sangat yakin bahwa Luan tidak mungkin menang, ketika mereka mendengar kepala klan secara pribadi mengucapkan kata-kata itu, mereka masih sangat khawatir hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Luan, yang berdiri di atas piring bundar, mengungkapkan senyuman dari lubuk hatinya. Selama dia bisa memastikan hasil panennya, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan tujuh kemenangan ini. Dia akan membiarkan Fuyu melihat pertumbuhannya dalam tujuh tahun terakhir, dan membiarkan Fuyu melihat ketulusannya. Luan menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras, terima kasih, senior. Fuyu yang tidak mengatakan apapun, dia hanya melambaikan tangannya, tetua di kejauhan secara alami mengerti dan berkata kepada pemuda di sampingnya, sudah waktunya naik ke panggung. Turunkan dia secara langsung. Ya, jangan khawatir, guru. Pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bang, bang. Dua siluet melesat keluar dan dengan cepat turun dari langit. Mereka terbang menuju piringan itu dan mendarat dengan keras di atasnya, menimbulkan suara keras. Luan berdiri sekitar 2 ribu kaki dari tengah piring bundar, sementara pemuda itu berdiri di seberangnya. Jaraknya juga sekitar 2 ribu kaki dari pusat, yang berarti jarak keduanya sekitar 4 ribu kaki, yang merupakan jarak yang sangat jauh. Penatua Inti langsung muncul di tengah pelat bundar. Dia melihat ke kiri dan ke kanan pada kedua petarung itu dan berkata dengan keras, pertempuran ini akan berakhir dengan penyerahan diri dan kematian. Namun, ada satu hal lagi. Siapapun yang meninggalkan pelat bundar ini, terlepas dari apakah itu di langit atau di laut, akan kehilangan. Luan mengerutkan kening, pelat bundar itu berdiameter 10 ribu kaki. Memang sangat besar, dia bahkan tidak bisa melihat tampilan penuhnya ketika dia berdiri di atasnya. Dalam keadaan normal, itu sudah cukup untuk berperang. Namun, dia takut lawannya memiliki metode khusus yang bisa mendorongnya keluar arena dengan paksa. seluruh anggota klan Fu. Fu yang juga memandangi putrinya. Lokasi pertempuran dipilih secara pribadi oleh putrinya, dan aturan ini juga ditetapkan oleh putrinya. Dia juga menyetujuinya karena menurutnya aturan ini tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi Luan. S. Klan Kang tidak memiliki kemampuan untuk mendorong air klan Fu hingga ketinggian 10 ribu kaki. Terlebih lagi, pelat bundar ini terbuat dari bahan khusus yang tidak ramah terhadap Deep Eyes. Apakah kalian berdua mendengar dengan jelas apa yang aku katakan? Kata tetua inti dengan keras. Namun, dia hanya melihat Luan dari awal. Luan menganggup dan menangkupkan tangannya, saya mengerti. Penatua inti menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat ke arah langit dan berteriak. Pertempuran pertama dimulai. Suara mendesing. Sosok inti tetua langsung menghilang dari tengah piring bundar. Hanya dua kombatan yang tersisa di piring bundar. Namun, mereka berdua tidak segera bergerak. Alasan mengapa Luan tidak bergerak sangatlah sederhana. Itu karena dia tidak tahu seberapa kuat lawannya. Kali ini, lawannya adalah anggota Klan Fu. Dia tidak memiliki kartu as untuk melindungi dirinya di depan air Klan Fu. Dia hanya bisa bereaksi dan beradaptasi dengan situasi. Luan dapat merasakan bahwa meskipun kekuatan lawan ini lebih tinggi darinya, kekuatannya tidak seberapa. Meskipun ini adalah pertarungan tim tech, dia masih ingin membiarkan pertarungan pertama berlangsung lebih lama. Dengan cara ini, dia akan dapat memahami lebih banyak tentang air Klan Fu, dan dalam pertempuran selanjutnya, dia akan dapat menanganinya dengan lebih mudah dan lebih percaya diri. Di sisi lain, anggota Klan Fu yang jauhnya 40 ribu kaki memasang ekspresi serius. Dia memandang Luan seolah sedang menghadapi musuh besar. Sebagai pertarung pertama, dia tidak berani gegabuh dalam pertarungannya dengan Luan. Dia bahkan memperlakukan Luan sebagai lawan yang jauh lebih kuat darinya. Dia bahkan memperlakukan Luan sebagai lawan yang jauh lebih kuat darinya. Seorang anggota Klan Fu tidak akan pernah gegabuh dalam pertempuran. Ini adalah kualitas dasar setiap pejuang dan tidak akan pernah berubah. Setelah dua tarikan nafas, orang itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menangkupkan tangannya ke arah Luan. Saya Fu Hui. Tolong. Luan tercengang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan. Tolong. Saat Luan menyelesaikan kalimatnya, mata Fu Hui menjadi dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul piring bundar di bawah kakinya. Bang. Piring bundar itu sedikit bergetar. Pada saat itu, sejumlah besar air laut meledak dan mengalir menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan kaget saat melihat ini. Matanya menjadi dingin. Menyerang dari jarak 40 ribu kaki. Dengan terobosan Luan baru-baru ini, jarak terjauh yang bisa dia serangan terhadap lawan dengan tingkat kultivasi yang sama tidak lebih dari 25 ribu kaki. Bahkan jika dia menyerang dari jarak 40 ribu kaki, dia tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan. Apakah serangan lawannya dari jarak 40 ribu kaki adalah serangan sungguhan? Atau apakah itu tipuan? Atau ada rencana lain? Mata Luan berubah serius. Apapun yang terjadi, cara teraman adalah menghadapi serangan ini secara langsung. Dia harus menghentikan gelombang ini setidaknya 15 ribu kaki darinya. Oleh karena itu, Luan membenturkan telapak tangannya ke udara. Gemuruh. Saat itu juga, udara dingin meledak. Deep ice yang tak terhitung jumlahnya melesat dan membentuk lengan es yang besar. Ia mengulurkan kelima jarinya dan bergegas menuju laut. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.